Kisah pedang bersatu padu jilid 10. Lantas dua saudara ini melompat maju, untuk memulai penyerangan mereka. Mereka menerjang bukan dengan main tinju atau menendang, mereka hanya main menyambar, setiap orang yang kena disambar, lantas dibanting, hingga orang roboh tanpa berkutik lagi. Di dalam tempo yang pendek telah roboh kurban-kurban, seperti tiga wisu dari Taiowe, Keraton, empat pemimpin Gilim Kun, dan tujuh busu. Cianti Yangcun tidak dapat memegang kendali lagi, lantaran orang pada kabur, ia juga turut membuka langkah panjang. Tengah ia berlari itu, mendadak ia merasakan angin menyamber di belakang batok kepalanya. Ia kaget sekali. Ia tahu atas datangnya serangan. Dengan terpaksa ia menghibas ke belakang, untuk menangkis. Hek Moko adalah orang yang menyerang itu. Dia ini membiarkan tangan mereka bentruk. Sebagai akibat dari itu, Taiyangcun mental tiga tombak, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bagus berseru Hek Moko, memuji. Kau dapat menangkis satu pukulanku, kau dapat dihitung sebagai seorang hoohan. Nah, kau sambutlah satu kali lagi. Kata-kata ini dibarengi sama melesatnya tubuh sangat pesat. Cianti Yangcun baru menaruh kaki kanannya, baru kaki kirinya mau menyusul, atau kupingnya segera mendengar pula perkataan orang, Dengan tanganku, akan aku menepuk igamu yang kanan. Dengan jeriji tanganku, akan aku menusuk dadamu berbareng dengan kakiku akan menendang dengkulmu. Maka kau berhati-hati lah menjaga dirimu. Jikalau kau dapat membebaskan diri, akan aku membebaskannya terus. Cianti Yangcun tidak dapat membadai orang omong benar-benar atau melainkan menggertak, ia tidak mau menduga-duga ia mengambil jalan yang paling selamat. Ialah ia memutar kedua tangannya untuk membela diri. Saja. Ia menggunakan tipu silat sepasang tangan menolak. Hek Moko bukan menggertak, benar-benar ia menyerang ke tempat-tempat yang ia sebutkan barusan, ialah sebelah tangannya meluncur ke iga dan sebelah kaki menendang ke dengkul. Cianti Yangcun kaget, ia putus asa. Tapi ia mesti membela diri, maka ia membelanya dengan terpaksa. Sudah terang ia bukanlah tandingan orang India itu. Ia pikir, kalau ia bisa menolong dirinya, Hek Moko pastilah akan tidak menelan pula kata-katanya. Sebagai Tong Nia, komandan dari pasukan Gilim Kun, Cianti Yangcun bukanlah seorang lemah. Ia lantas bergerak untuk melindungi diri. Ia mengelit tubuhnya, mengelit juga kakinya. Ia dapat bergerak dengan sebat. Ia dapat menghindarkan diri dari kedua serangan itu. Tinggal totokan ke arah dadanya. Ia pikir, setelah menyerang ke iga, sulit untuk Hek Moko menotok dadanya. Atau lawan itu mesti menggunakan tangannya yang lainnya. Karena ini, ia memusatkan perhatiannya kepada tangan kiri musuhnya itu. Hebat Hek Moko. Ia berkelahi berbareng dengan menggunakan ilmu yoga, tubuhnya jadi dapat bergerak sangat cepat dan lincah. Ia pun dapat menduga Tiang Chun bakal menjaga tangan kirinya setelah kegagalan dengan tangan kanannya ke iga itu. Mengapa kau tidak percaya perkataanku kata orang India ini sambil tertawa, tangan kanannya mendadak meluncur ke dada. Tiang Chun kaget bukan kepalang, ia menjadi gugup. Tidak sempat ia berkelit atau menangkis, maka kenalah ia tertotok dadanya, di mana ada jalan darah, yang membuatnya roboh tanpa berdaya. Semua orang gilimkun dan busuk kaget bukan main. Pula, dengan tidak ada kepalanya, mereka menjadi bingung. Tidak ayah lagi, mereka lari seraya memencar diri. Mereka percaya Hek Pek Moko tidak bisa memecah tubuh untuk mengejar mereka. Tinggallah nasib mereka, siapa yang apes, dia pasti bakal kena dibekuk. Hek Pek Moko bekerja terus. Mereka merobohkan siapa yang mereka bisa candak. Kemudian barulah mereka tidak mengejar terlebih jauh, sambil berdiri di depan kuil, mereka tertawa berkakakan mengawasi orang-orang yang lari tunggang langgang itu. Serombongan busuk kabur ke arah timur. Baru mereka tiba di mulut gunung, di mana mereka pikir akan dapat memerdekakan diri mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara nyaring tetapi halus dari seorang wanita. Maaf, aku minta sukalah kamu berdiam di sini untuk dua hari. Semua orang lantas mengangkat kepala mereka, maka terlihatlah oleh mereka. Pak Ie Sin Chu berdiri menghadang di mulut calan itu di mana dia muncul secara tiba-tiba. Lim Kim Goan, busu dari Provinsi Hokian Lantas berkata, Ie Eli Hiap, kau telah merampas bingkisan, mengapa sekarang kau masih hendak membasmi kita habis? Lim Locian Pue, kau salah mengerti menyahut nyonya muda itu. Aku justru hendak menolongi kamu. Semua. Di belakang hari maka kamu akan ketahui sendiri tentang sepak terjang kami ini. Tidak ada orang yang mau percaya perkataan itu. Mereka pun takut sangat hekpet moko nanti menyusul mereka. Merasa pasti bahwa Sin Chu tidak bakal mengasih mereka lewat, dengan serentak mereka berseru dan maju. Kamu tidak percaya aku, nah, maaf berkata Sin Chu. Aku terpaksa mesti menahan kamu dengan care paksa. Kata-kata itu dibarengi sama terayunya tangan, lalu terlihat barang-barang berkilauan menyamber ke arah pelbagai busu itu. Itulah Kim Ho A, atau bunga-bunga emas, yang sekali ayun dilepaskan dalam jumlah belasan. Hebat kesudahannya serangan senjata rahasia itu. Setiap busu yang kena tertimpuk tidak merasakan sakit, hanya tubuh mereka bagaikan terputar, terus mereka roboh tak sadarkan diri. Sebab Sin Chu tidak mau melukai mereka, ia hanya menyerang apa yang dinamai jalan darah pingsan. Sekalian busu yang tidak kena terserang menjadi jeri sekali. Mereka memang ketahui sangat baik lihaainya wanita di depannya itu. Tidak ada jalan lain untuk mereka daripada menyingkirkan diri, maka itu, semua lantas memutar tubuh, untuk menyingkir dari lain tempat. Selagi mereka yang di timur ini dirintangi Ie Sin Chu, mereka yang kabur ke selatan juga dihalang-halangi seorang wanita muda, ialah Nona Leong Kiam Hong. Ia pun muncul secara mendadak. Ia membuatnya orang kaget dan jari. Beberapa busu lantas mengenali ia. Sebab pialah yang bersama-sama Tio Gyokho yang pertama kali mencegat dan merampas pelbagai bingkisan. Hanya kali ini, mereka takut berbareng mendongkol dan gusar, lantaran mereka sudah mogok. Wikop Cheng, busu dari kuisai, lantas maju di muka. Ia mengandalkan pada ilmu panahnya yang lihai. Selagi bertindak maju, ia sudah bersiap sedia. Tiba di jarak tujuh atau delapan tombak, ia lantas menarik tali panahnya, untuk menyerang terlebih dulu. Ia menggunakan busur besi dan anak panahnya dapat dilepaskan beruntun-runtun. Leong Kiam Hong tertawa menyaksikan aksi orang itu. Dengan kera baik aku mau menahan sekalian tetamu. Kalian justru menggunakan kekerasan katanya. Benarkah? Lantas Nona ini maju. Dengan tangan kirinya ia mengibas-ibaskan sehelai kain sutera merah, dengan tangan kanannya ia memutar pedangnya. Biasanya anak panah Wi Kok Cheng dapat menembuskan lima lapis kulit akan tetapi kali ini, disampok pergi pulang suteranya si Nona, semua anak panahnya runtuh, jatuh di tanah tanpa daya. Ia menjadi kaget sekali, herannya bukan buatan. Ia baru melepaskan anak panah yang kedelapan atau si Nona sudah datang dekat padanya, lantas lengannya kena tersampok. Ia kaget dan merasa sakit maka tanpa ampun lagi, busurnya terlepas jatuh. Belum ia sempat bergerak lebih jauh, sutera si Nona telah menarik padanya, maka seketika juga ia roboh, atas mana Kiam Hang maju mendupak dengkulnya, di mana ada jalan. Darah yang membuatnya tenaganya habis, dari itu selanjutnya ia rebah tak berkutik, cuma mulutnya bisa dipentang untuk mencaci kalang kabutan. Semua busu lainnya kaget. Siapa yang jeri, mereka berdaya untuk melarikan diri. Siapa yang gusar dan penasaran, lantas maju untuk memaksa membuka jalan, guna dapat meloloskan diri. Terhadap mereka yang nekat ini, Kiam Hang lantas melakukan penyerangan, dengan pedangnya, dengan sutranya juga. Dengan pedangnya ia menangkis dan menikam ke arah jalan darah, dengan sutranya ia menangkis dan menarik, guna merampas senjata orang. Ia dapat bergerak dengan leluasa sekali, karena di samping lihainya ilmu pedangnya, tubuhnya juga sangat ringan, hingga ia bisa berlompatan dengan gesit. Dalam tempo yang pendek, beberapa busu yang nekat itu telah kena dirobohkan, hingga yang lainnya, sambil menjerit, lantas melarikan diri. Mereka yang kabur ke arah barat, jumlahnya ialah yang terbanyak. Di antara mereka ada empat wisu dari istana serta tiga pemimpin gilimkun. Yang lainnya ialah belasan busu. Mereka semua dipegat oleh Cip Sencu Tiang Lo dari Butongpei. Imam ini justru sangat membenci Cian Tiang Chun, yang sudah mebekuk keponakan muridnya, maka itu menghadapi rombongan pelarian ini, ia berlaku bengis. Sambil berteriak keras, ia berlompat maju, untuk memapaki semua wisu dan busu itu. Hebat Cip Sencu menggeraki kebutannya yang lihai. Belum apa-apa tangannya dua wisu sudah kena dikebut hingga berdarah, sedang dua pemimpin gilimkun, kena dibikin patah tangannya disebabkan terkena hajaran tipu silat hunkin cokku juhoat, ilmu memisah otot dan tulang. Menampak demikian, yang lain-lain menjadi takut, dengan lantas mereka memutar tubuh mereka, untuk lari kabur. Di arah utara, orang yang memegat kawanan busu yang merat itu ialah Tio Giokho. Ia berpikir untuk menawan hidup-hidup, maka juga ia tidak mau menggunakan senjata tajam. Ia bersilat dengan tangan kosong, dengan ilmu silat lohan woheng sin kun ajarannya hekpek moko serta ilmu jari tangan it si siankang ajarannya ou bonghu. Gesit dia bergerak, kepalannya seperti angin, jeriji tangannya bagaikan kilat. Seorang pemimpin gilimkun lantas saja patah sebuah tulang rusuknya. Seorang wisu bisa menangkis hingga tiga kali beruntun, tetapi pada keempat kalinya, dia tertotok roboh pingsan. Habis itu Giokho berseru nyaring, aku bermaksud baik menahan para tetamu, sama sekali aku tidak berniat membuat kamu celaka, tetapi, jikalau kamu memaksa mau pergi juga tidak bisa lain, kepalanku tidak dapat berlaku sungkan lagi. Mendengar itu ada beberapa busu yang mempercayainya, mereka lantas meletakkan senjata mereka. Tapi ada juga yang bersangsi, mereka ini lantas mencari jalan untuk kabur. Mereka yang mencoba kabur mengalami kesulitan. Mereka sudah terkurung di empat penjuru, sedang di tengah-tengah ada Hekpek Moko dua saudara. Dengan bergeraknya sincuber lima, kurungan menjadi semakin rapat. Hekpek Moko bertindak terlebih jauh. Siapa yang datang dekat, mereka merobohkannya dengan kim na ciu, tangan menangkap, dan siapa yang mencoba lari, mereka timpuk dengan batu hingga orang roboh terguling. Berdua mereka mencari musuh-musuh yang paling tangguh. Hebat dan kacau pertempuran kali ini. Dalam takutnya, kawanan wisu, serdadu gilimkun dan busu, melawan dengan terpaksa, dengan pikiran tidak tenang. Dengan begitu, walaupun mereka nekat, mereka tidak dapat berkelahi dengan sempurna. Maka itu, pertempuran pun tidak berjalan terlalu lama. Semua wisu dan anggauta gilimkun terbcekuk Hekpek Moko, banyak busu yang roboh di tangannya Ie Sin Chu, Liong Kiam Hong, Tio Giokho dan Cik Seng Chu. Sisa yang lainnya, semua meletakkan senjata dan menyerah. Dalam sepuluh bagian, mereka yang menyerah ada dua atau liga bagian, yang lainnya semua kena dilukakan dan dirobohkan. Kukun Cip dan Cian Tiang Chun mengekpalai orang-orangnya hampir seratus jiwa tidak ada satu di antaranya yang lolos. Cuan Cuan jangan kamu takut, berkata Sin Chu kemudian. Jikalau kami menghendaki jiwa kamu, pastilah kami sudah mengambilnya semenjak siang-siang. Sayangnya ialah banyak di antara kamu yang tidak suka mempercayai kami. Sekarang terpaksa kami meminta kamu menanti selama dua atau tiga hari. Sin Chu beramai jalan mengitari semua orang tawanan itu berikut mereka yang menyerah dengan baik, siapa yang masih penasaran dan terlihat mau berontak, lantas ditotok siapa yang berdiam saja, tidak diganggu. Di akhirnya, mereka semua digiring masuk ke dalam kuil, untuk dikurung di dalam kamar kosong. Mereka dipesan untuk jangan coba minggat. Hekpek Moko tertawa. Mereka menarik tangannya Tio Giok Hau. Siau Hau Chu, mari kita lihat gurumu kata mereka. Lantas mereka mengajak pergi ke Pendopolo Kuntian di mana pertempuran masih berlangsung di antara Tio Tan Hang dan Kiao Pak Beng. Sinar pedang terus berkilauan, angin dingin bersiur-siur. Hati Pak Beng bercekat ketika ia melihat munculnya rombongan Hekpek Moko itu. Tahulah ia bahwa itu artinya pihaknya sudah habis, meski ia tidak tahu bagaimana dan dengan care bagaimana pihaknya itu dikalahkan. Munculnya mereka itu, berarti bahwa mereka sudah memperoleh kemenangan besar, jikalau tidak, tidak nanti mereka datang berkumpul, sedang romain mereka itu tenang tetapi riang. Karena ini, permainan silat jago tua ini menjadi sedikit kalut. Tio Tan Hang dapat menduga hati orang. Siluman tua Shikiau, tidak usah kau berkhawatir ia berkata, tertawa. Aku telah berjanji bahwa kali ini aku tidak bakal menganggu anakmu yang menjadi mustikamu. Kau keluarkanlah semua kepandayanmu. Kiao Pak Beng memang cuma memperhatikan anaknya, tentang sekalian busu, ia tidak memperdulikan orang hidup atau mati, maka itu mendengar perkataannya Tan Hang itu, ia berpikir, mereka itu kalah, apa sangkutannya mereka dengan aku? Asal aku. Menang dari Tio Tan Hang, walaupun dalam satu atau setengah jurus, aku akan menjagoi di kolong langit ini. Tio Tan Hang menjadi guru besar dari suatu cabang persilatan, tidak nanti dia dihantui Hakpek Moko. Setelah berpikir begitu, ia lantas menenangkan diri. Tidak peduli jumlah musuh besar, sekarang ia cuma menganggap Tan Hang satu orang. Maka ia lantas mulai menyerang pula. Kali ini ia manjat ke tingkat ketujuh dari Siulo Imsat Kang, tingkat penghabisan dari peryakinannya dalam ilmu silat yang luar biasa itu. Pertempuran berjalan hebat terus-menerus. Tanpa merasa, mereka sudah melewati 500 jurus. Di atasan kepalanya Tio Tan Hang terlihat hawa putih menghembus naik. Pada Kiao Pak Beng sebaliknya nampak wajahnya menjadi hitam, makin gelap, dan teluhnya mengalir di lahinya, jatuh ketes demi ketes ke lantai, hingga di lantai, yang berbatu hijau, terlihat noda-noda hitam. Tio Giyok Hou memasang metu, tajam. Ia dapat menduga yang Kiao Pak Beng sudah mengeluarkan semua kepandainya. Tanpa merasa, ia berkhawatir juga untuk gurunya. Ia tidak tahu bahwa ketika itu Seng Guru lagi menggunakan tenaga dalamnya yang mahir untuk membuyarkan hawa dinginnya Pak Beng, yang disalurkan dengan perantaraan pedangnya. Tidak lama, Giyok Hou merasakan hawa dingin menyamber kepadanya. Liyong Kiam Hang demikian juga. Inilah disebabkan tenaga dalam mereka yang belum sempurna. Dengan sendirinya mereka menggigil. Hek Pek Moko mendapat tahu muda mudi itu tidak sanggup bertahan untuk hawa dinginnya Kiao Pak Beng. Mereka mencekal tangannya muda mudi itu, untuk menyalurkan tenaga dalam mereka, untuk membantu memberi hawa hangat. Giyok Hou ketahui bantuannya dua orang kosen itu, ia pun membantu menguatkan diri dengan menggunakan ilmu yoga, sedang Kiam Hang melatih diri dengan ilmu tenaga dalam dari Tian Sanpei, guna membuat hawa panas mengalir di seluruh tubuhnya, untuk membuat hangat tubuhnya. Dengan begitu dapatlah mereka mempertahankan diri dari hawa dingin. Oleh karena ini juga, mereka menginsafilihainya hawa dingin dari Siulo Imsat Keng dari si orang tua Si Kiao itu. Di saat sangat tegang dari pertempuran itu mendadak saja terdengar Tio Tan Hong tertawa nyaring dan panjang, terus tubuhnya mencelat tinggi, lalu selagi, tubuhnya itu turun, tangannya menikam ke bawah kepada satu awannya. Kiao Pak Beng melihat tikaman itu. Sebelumnya, ia telah mendengar tertawa musuhnya itu. Dengan cepat ia mengangkat Hiolo-nya, untuk menangkis. Untuk kesekian kalinya, kedua senjata beradu, suaranya terdengar nyaring. Kali ini suara itu mendengung lama, tanda dari serangan dasyat dan tangkisan sama dasyatnya. Tapi kali ini adalah tangkisan yang terakhir. Di antara suara terang yang nyaring itu, terdengar juga suara bergomperang pecah. Sebab Hiolo itu, yang telah banyak lubangnya bekas tusukan, atau goresan pedangnya Tan Hong, tidak dapat bertahan terlebih jauh. Hiolo itu pecah dan pecahannya jatuh hancur ke lantai. Tak dapat ditahan lagi, Tio Giyok Hou bertepuk tangan berulang-ulang. Bagus. Bagus dia berseru-seru. Maka tercenganglah Kiao Pak Beng. Tio Tan Hong tertawa. Dia bukan mengejek, hanya dia bergurau. Bagaimana, siluman tua si Kiao dia bertanya. Kau tak luk atau tidak? Cuma sebentar jago tua itu melengak, lantas ia mengasih lihat rumen dinginnya. Kau tidak berani beradu tangan denganku, aku tidak mau menyerah dia menyaut. Pak Beng memang tidak puas. Dia mengandalkan sangat siulo imsat Kang. Benar dia dapat menyalurkan hawa dinginnya kepada Tan Hong dengan perantaraan pedang si orang si Tio, tetapi menurut anggapannya itu tidak sama dengan mereka tangan beradu tangan. Penyaluran hawa dingin dengan perantaraan senjata tidak sempurna. Tio Tan Hong tertawa pula. Lantas ia melemparkan pedangnya ke lantai. Kau majulah ia berkata, menerima tantangan. Tanpa menjawab lagi. Kiao Pak Beng menyambuti. Dengan luar biasa sebat, kedua tangannya bergerak. Berbareng sama majunya tubuhnya, tangan kirinya sudah lantas menyerang. Serangan ini diiringi dengan angin menghembus. Tan Hong berlaku berani. Ia menangkis. Kiao Pak Beng tidak mau mengasihkan tangannya kena ditangkis, sambil menarik pulang tangan kirinya itu, ia menyerang pula dengan tinju kanannya. Kedua tinju itu pergi dan pulang dengan cepat sekali. Bagus berseru Tan Hong, yang menangkis pula. Kali ini ia berlaku luar biasa sebat. Pak Beng tidak sempat menarik pulang tinjunya seperti semula, sepasang tinjunya itu kena ditangkis. Maka terdengarlah suara beradunya kedua tangan, sedang hembusan anginnya ada sampai jauh. Tio Giok Ho dan Liong Kiam Hang membawa dirinya menyender ke tembok. Mereka merasakan tembok seperti bergoyang. Meskipun mereka mundur, mereka atau melihat dua orang yang bertempur itu. Keduanya sama-sama berlompat mundur, hanya parasnya si orang Shikiau pucat seperti ebu, dia layu seperti merungkutnya ayam jagoy yang kalah berkelahi. Kau menyerah atau tidak Tan Hong menanya, suaranya dalam. Kiao Pak Beng berpikir. Aku belum menyerah sahutnya sedetik kemudian. Alisnya pun terbangun. Tidak tahu malu Giok Ho mencaci dalam hatinya. Ia mendongkol karena orang tidak berani mengaku kalah. Kenapa kau tidak menyerah? Tanya Tan Hong, tertawa. Sekarang ini aku mempelajari Siulo Imsat Kang baru sampai di tingkat ketujuh. Pak Beng menjawab, kau tunggu sampai aku sudah mencapai tingkat ke sembilan, di waktu mana kita nanti bertempur pula. Jikalau kau berani menyambuti satu tinjukku, baru aku mau mengakui kaulah jago nomor satu di kolong langit ini dan nama Kiao Pak Beng bolehlah dicoret hapus. Untuk kau dapat mempelajari sampai tingkat ke sembilan itu, berapa lama tempo diperlukan oleh Mutan Hong menegaskan. Sedikitnya tiga tahun, atau lambatnya lima tahun menjawab Pak Beng. Baiklah, nanti aku tunggukah sampai tiga atau lima tahun berkata Tan Hong. Hanyalah aku khawatir sekali, selagi kau sampai kepada tingkat ke sembilan itu, kau sudah tersesat hingga kau terjerumus dalam bencana. Hatinya Pak Beng terkesiap. Itulah kekhawatiran yang beralasan. Tetapi ia menebalkan kulit mukanya itulah urusanku sendiri bilangnya. Aku mempunyai kepandayan untuk aku menjaga diriku, hingga tak usahlah kau menghawatirkannya Tan Hong tertawa. Jikalau kau berhasil mencapai tingkat ke sembilan itu, hingga yang sesat dan yang lurus dapat dipersatukan, ia berkata, maka di dalam kalangan ilmu silat jadi tambah lagi selembar riwayatnya. Bukankah itu bagus? Baiklah, aku bersiap untuk menantikanmu. Tapi hendak aku memilangi kau, kalau itu waktu kita bertempur pula, aku tidak bakal berlaku sungkan seperti sekarang ini. Nah, kau pergilah. Aku mengasih perkenan untuk kau bawa juga anak mustikamu itu. Tanpa mengucap sepatah kata, Kiao Pak Beng mengeloyor pergi dengan tindakannya yang lebar dan Cepat sekali, hingga, menyaksikan ketangguhan orang itu, Hek Pek Moko menjadi kagum. Tio Giyok Hau dan Ie Sin Chu pergi ke pintu di mana mereka berdiri diam, mereka menyaksikan Kiao Pak Beng membawa pergi Siao Siao dan Lekong Tian bukan main mereka merasa sayang. Akan tetapi karena merasa pasti ada alasannya mengapa guru mereka memerdekahkan ketiga orang itu, mereka tidak berani mencegah. Ketika mereka menoleh pada guru mereka, mereka mendapatkan guru itu tertawa. Puas, aku puas berkata Tio Tan Hong. Semenjak pertempuranku sama Cihai Eto Jin di Chongsan sudah 10 tahun belum pernah aku bertemu lawan semacam ini tapi begitu habis berkata, dia lantas menjatuhkan diri berduduk di lantai. Giyok Hong terkejut, ia lari menghampirkan untuk mengawasi muka orang, lah mendapatkan di antara alis burunya itu ada tanda hitam samar-samar, sedang di atasan embun-embunnya ada berkumpul hawa putih. Kira sepasangan sebatang hiu, barulah hawa hitam di alis itu lenyap, dengan perlahan-perlahan. Menyusul itu, Tan Hong berlompat bangun. Ia tertawa dan kata, Benar-benar si ulo imsat keng liai, melebihkan apa yang aku duga. Bagaimana, suhu tanya Giyok Hong, yang masih berkhawatir. Tidak apa-apa, menyahut guru itu. Aku melainkan kehilangan tenagaku bahagian peryakinan satu tahun, tidak demikian dengan itu siluman tua Shikiao. Kecuali dia hilang tenaga peryakinannya satu tahun, sepulangnya dia juga bakal mendapat sakit berat. Giyok Hong semua saling mengawasi, mereka heran sekali. Bukankah hebat hanya disebabkan pertempuran dua gebrak itu, Tan Hong mesti rugi demikian besar? Bukankah itu menandakan lihaainya Kiyawetak Beng? Sebenarnya si ulo imsat keng berasal dari negaraku, berkata He Moko. Cuma di negaraku, ilmu itu sudah lenyap lama. Siapa sangka sekarang ilmu itu muncul di Tiongkok? Pelajaran ilmu itu sangat memakan tenaga dalam dan pula ada larangannya, yaitu kecuali sampai di saat sangat penting, orang dilarang menggunakannya. Menurut aku, meskipun si ulo imsat keng sangat lihai, lebih baik kita tidak mempelajarinya. Mendengar ini barulah Giyok Hong mengerti kenapa ketika Kiyawetak Beng dikurung di dalam selat, dia sudah tidak mau menggunakan ilmu silatnya yang lihai itu. Xiao Hou Chu, berkata Tan Hong tertawa, kalimi perbuatankah sangat luar biasa, maka tidaklah kecewa yang aku dan kedua saudara Hek Pek telah mendidikmu untuk beberapa tahun lalu. Ia menambahkan kepada Hek Pek Moko, kamu berdua juga telah mendapatkan satu usaha dagang yang besar tak bandingan. Mendengar itu, Hek Pek Moko bersenyum. Dua saudara ini telah pergi ke gunung Chong San menjenguk Tio Tan Hong, di sana mereka mendengar tentang perampasan bingkisan pelbagai provinsi untuk kota raja, ketika mereka mendapat tahu perampasan itu dikepalai oleh Chiu San Bin serta Tio Giyok Hong, muridnya, mereka girang bukan kepalang. Usaha mereka memang perdagangan barang-barang permata di antara kau merimba hijau, inilah kebetulan sekali. Dengan lantas mereka turut Tio Tan Hong pergi ke kota raja, untuk berkumpul bersama Sin Chu semua. Sin Chu sendiri, dua hari sebelumnya pertemuan di Kiap Kok, sudah menerima surat dari gurunya, surat mana dibawa dengan perantaraan kaum Kaipang, maka ia telah memenuhkan janji pertemuan itu. Bahkan ia berani memikul tugas berdaya menolongi pelbagai busu. Ia datang bersama-sama Chit Seng Chu. Kemudian Tio Tan Hong menanya apa semua wisu orang gilimkun dan busu, telah kena ditawan atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Hekpek Moko tertawa. Urusan demikian kecil, mustahil tidak dapat diurus sempurna katanya. Tidak ada seorang juga yang lolos. Kau jangan khawatir. Ada atau tidak yang terluka parah Tan Hong tanya pula. Cuma seorang wisu yang tangannya patah, yang lainnya kena ditotok. Ada beberapa orang saja yang terluka enteng, menyahut Hek Moko. Bagus. Sekarang tolong kau tolongi wisu yang tangannya patah itu untuk disambung pula. Kau, Siao. Hou Chu pergi kau obati mereka yang terluka enteng itu, kemudian kau giring mereka semua ke dalam kubil ini. Hekpek Moko dan Siao Hou Chu semua lantas bekerja. Mereka menggunakan tempo sekira setengah jam lantas mereka kembali bersama semua orang tawanan, berikut Cian Tiang Chun dan Hou Kun Chip. Jumlah mereka telah dihitung, semuanya terdiri dari 87 orang. Tio Tan Hong menghadapi semua orang tawanan itu, ia bersikap ramah terhadap mereka. Ia tertawa dan berkata, Cuan Tuan, kamu adalah tetamu-tetamu yang sebenarnya tidak dapat diundang datang walaupun kamu diundang, maka kami bersyukur sekali yang hari ini kita telah berkumpul di sini. Cuan Tuan kami minta sukalah kamu berdiam di sini untuk beberapa hari saja. Sama sekali tidak usahlah Cuan Tuan menghawatirkan apa juga. Orang semua mengawasi. Mereka bersangsi untuk mempercayai yang mereka tidak bakal dibikin susah. Bukankah mereka telah ditangkap dengan paksa? Cuma sebab mereka telah menjadi orang-orang tawanan, mereka tidak bisa memilang apa-apa mereka menyerah untuk segala pengaturannya Tio Tan Hong itu. Kuil Hian Biao Koan besar dan luas, ada cukup kamar untuk memernahkan mereka semua. Tio Gio Kho adalah yang mengatur penempatan mereka. Tai Lo Wee Chong Khoan Ho Kuncip serta Gilim Kun Tong Nia Cian Tiang Chun mendapat perlakuan istimewa, berdua mereka diberikan sebuah kamar. Walaupun demikian, mereka tetap ragu-ragu, hati mereka tidak tenteram. Biar bagaimana, mereka tetap orang tawanan. Kapan Tio Tan Hong sudah menerima laporan yang semua orang tangkapan telah selesai diberikan tempat, dengan mengajak dua muridnya, ia pergi ke kamarnya Ho Kuncip dan Cian Tiang Chun. Jiwi Tai Jin, aku mohon maaf, sukalah kamu menerima apa adanya, ia berkata sambil tertawa. Tio Tai Hiap, berkata Ho Kuncip. Kau lihai sekali, aku yang rendah kagum sekali terhadapmu. Hanya sekarang ingin aku menanya, kau telah menawan hampir seratus orang, kau telah menahannya di sini, apakah maksudmu Tan Hong tertawa? Maaf, Tai Jin, inilah rahasia alam yang tidak dapat dibocorkan ia menjawab manis. Aku harap Tai Jin suka bersabar, paling lama lima hari, bakal ada penjelasannya yang Tai Jin akan mengetahuinya sendiri. Tai Jin boleh percaya, akhirnya itu akan ada kebaikannya untuk kamu semua. Ho Kuncip berdiam. Ia mau percaya Tan Hong, sebab tidak nanti Tai Hiap ini mendustainya. Karena ini, hatinya mulai tenang. Ho Chong Kuan, berkata Tan Hong kemudian, kalau sudi, aku ingin minta keteranganmu tentang satu orang. Umpama kata dia dapat diundang datang kemari, maka aku tanggung Tai Jin semua bakal bebas siang-siang. Siapakah dia itu tanya Ho Kuncip, heran. Dialah Ho An Ki yang dulu hari pernah menjadi. Liang Woyamun Su. Mendengar nama itu, Kuncip melengak. Untuk apa Tio Tai Hiap menanyakan halnya dia itu? Ia menanya. Kita ada orang-orang terhormat. Maka di antara kita tidak layak ada omongan. Dusa berkata Tan Hong. Tetapi ia tertawa. Kedua muridku ini telah datang ke kota Raja. Bukankah Ho An Ki itu yang melaporkannya? Terpaksa Ho Kuncip mengangguk. Benar dia yang memberi kabar, sahutnya. Dia mengharap mendapat pulang pangkatnya, maka itu dia datang padaku. Baiklah. Sekarang aku minta kau menulis surat padanya untuk memanggil dia datang. Kuncip suka meluluskan permintaan itu. Di antara dia dan Ho An Ki tidak ada hubungan yang berarti, karena sekarang ia berada di dalam genggaman orang, tidak perlu ia memperhatikan pula bekas Yamun Su itu. Ia lantas menulis suratnya. Tan Hong mengucap terima kasih, dengan membawa suratnya, Chong Koan itu, ia berlalu bersama kedua muridnya. Xiao Hou Chu, kata Sin Chu sambil tertawa, baru-baru ini kau menyesalkan aku telah berbicara sama Ho An Ki, sekarang kau tentulah mengerti maksudnya perbuatanku itu. Aku memang mau pinjam mulutnya Ho An Ki itu untuk melaporkan tentang kita, supaya Ho Kuncip mengumpulkan orang-orang yang menyerbu kita, supaya mereka masuk ke dalam jaring. Kau terlalu kata Gio Kho, menyesalkan kakak seperguruan itu. Sekian lama kau mendusai aku, kau tidak mau mengasib tahu bahwa Su Hu telah datang ke kota raja ini, hingga sekian lama aku berkhawatir tidak keruan. Sin Chu tertawa, juga yang lain-lain. Sekarang kau boleh pergi melihat Bok Lin, berkata Tan Hong pada muridnya itu. Di sana pun ada seorang lain yang kau ingin sekali menemuinya. Siapakah dia suhu si murid tanya, heran. Tan Hong tertawa. Untuk sekarang ini, aku juga tidak mau memberitahukan, menyahut guru itu. Kau terkalah sendiri. Tidak sampai satu jam, kau bakal bertemu sama dia itu, jadi umpama kata kau tidak dapat membadik. Kau juga tak usah bergelisah. Xiao Hong Chu tidak menanya pula. Sekarang, berkata lagi Tan Hong, saudara-saudara Hekpek dan Citseng Totiang, aku mohon sukalah kamu bertiga berdiam di sini untuk menjaga. Baiklah, sahut Citseng Chu, cepat. Siapa berani kabur, akan aku bikin patah kedua kakinya. Tio Tai Hiap, tentang di sini, kau boleh tetapkan hatimu, hanya perihal kedua keponakan muridku itu tolong kau memperhatikan ia. Tio Tan Hong mengangguk, lantas ia pergi. Ia mengajak Sin Chu, Gio Kho dan Kiam Hong, untuk pergi kepada Bok Lin Hekpek. Moko bertiga terus berdiam di kuil, guna menjaga orang-orang tawanan mereka. Ketika itu Bok Lin berada di gedungnya di mana ia justru lagi menantikan. Layonya Tiat Kengsim berada di ruang depan. Rombongan Hua Oshio dan Tosu baru saja selesai dengan upacara sembah yang mereka dan telah mengundurkan diri. Putra Bok Kokong itu duduk seorang diri dengan pikirannya tidak tenteram, maka ia bertindak keluar dengan tidak keruan rasa. Di kepala peti ia melihat dua buah pelita yang apinya kelak-kelik. Suasana sangat sunyi dan menyedihkan. Ia mengusap-usap peti seraya hatinya berkata-kata, benarkah di dalam dunia ini ada obat yang demikian mujarab, yang membuatnya orang sudah mati dapat hidup pula? Jikalau obat itu gagal, tidaklah urusan menjadi kid. Pengah pangeran muda ini kebat kebit hatinya, mendadak ia mendengar suara tertawa geli yang datangnya dari belakang peti mati, di mana ada alingan sehelai cita yang lebar, lalu terlihat munculnya orangnya yang terus berkata, Siaw Kong Tia, apakah kau hendak membuka tutup peti untuk melihatnya? Kaget Bok Lin hingga dia lompat berjingkrak. Ia segera mengawasi tajam. Eh, mengapa kau masih berdiam di sini? Ia tanya akhirnya. Apakah pepekleng tan kepunyaan kau itu benar-benar mujarab? Orang itu, seorang wanita, tertawa. Cihumu telah bernapas pula, kau tahu sahutnya, aku telah mendengarnya. Ah, kau tidak percaya aku habis apa kau tidak percaya juga gurumu? Wanita itu ialah nona lengnenhang atau nyonyaoktiantou. Setelah dia berpisah dari Hok Tiantou, suaminya, seorang diri dia menuju ke kota Raja, Pak Hia. Dari orang Kaipang dia mendapat tahu halnya Tio Tan Hong telah mendapat ketahui urusan Bok Lin dan Tiat Keng Sim. Ketika itu hari, Bok Lin pergi dari rumahnya dan sampai sekian lama belum juga kembali, ia sebenarnya memenuhkan janji pertemuan lama Tan Hong. Demikian sudah terjadi, dengan menyamar sebagai pengikutnya Bok Lin, dia bersama Tan Hong telah pergi menghadiri pestanya Cianti Yang Cun. Tio Tan Hong sudah menduga pasti bahwa Cianti Yang Cun bakal mempersulit Tiat Keng Sim, maka itu siang-siang ia telah mengatur tipu dayanya. Ia menyuruh Leng Ninhang berpura-pura mengaturkan sepucuk surat yang katanya surat dari seorang Tio Aya dari Ciat Kang Huokan, berbareng dengan itu diserahkan juga dua butir pelpek lengkan. Perbuatan itu dilakukan dengan sebat hingga tak ada yang mendapat lihat surat itu juga cuma memuat anjuran untuk Keng Sim berpura-pura mati, dan caranya dijelaskan dengan ringkas. Keng Sim makan obat itu selagi ia membaca surat yang ia bawa ke mukanya, hingga mukanya itu kena teralingkan. Setelah itu, dengan melukai nadinya, ia membunuh diri. Kera membunuh diri itu tidak dicurigai siapa juga, sebab nadinya putus dan ia mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan lainnya. Pelpek Leng Tan itu buatan Tan Hong sendiri, antara campuran obatnya ada soat lian, teratai salju, maka pel itu bisa melawan racun dan melindungi jantung. Ketika Tio Tan Hong, yang menyamar sebagai pengikut tua, memondong tubuh Keng Sim, untuk dibawa pulang, berbareng ia menutup pelbagai jalan darah Keng Sim, untuk melindungi jiwanya. Walaupun demikian, Keng Sim mesti mati hingga tiga hari. Lega hati Bok Lin mendengar keterangannya In Hang itu. Akal muslihat ini sangat berbahaya, katanya kemudian, tertawa. Inilah akal muslihat yang hebat sekali. Dengan kesudahannya ini, kesatu Cihu bisa meloloskan diri dari segala sangkutan, kedua kita bersama-sama dapat pulang ke In Lam. Bok Lin mengatakan demikian disebabkan Raja ingin Tiat Keng Sim memangku pangkat di kota Raja serta ia. Pun berdiam di kota Raja juga. Keinginan Raja itu ialah pertama-tama dia menghargai kepandainya Keng Sim dan kedua untuk memikin si pangeran muda dari In Lam terikat di kota Raja, guna mengikat Bok Kok Kong. Dengan Bok Lin dan Keng Sim berada di kota Raja, Bok Kok Kong tentulah akan tetap bersetia kepada Raja. Bok Lin masih muda tetapi ia dapat menerka maksudnya Raja itu. Masih ada lain kebaikannya yang besar sekali, In Hang menambahkan sambil tertawa. Dengan tindakan ini, pertama kita dapat menolongi semua busu yang tersangkut dalam angkutan bingkisan, dan kedua Cihu kau itu dapat dibikin mati cita-citanya untuk memperoleh pangkat tinggi dan kemuliaan. Bok Lin heran. Aku dapat memahamkan yang kedua itu, katanya. Bagaimana dengan yang pertama? Bagaimana kawanan busu dapat ditolongi? Gurumu segera akan kembali, nanti kau ketahui sendiri, sahutnya. Selagi mereka berbicara itu, dari arah luar terdengar suara tindakan kaki. Mendadak Bok Lin menjadi girang sekali. Suhu pulang ia berkata nyaring. Ia mau bertindak keluar, untuk menyambut. Leng Nen Hang sebaliknya mengasih dengar seruan terkejut, bukan lantas ia nelusup pula ke belakang peti untuk bersembunyi di tempat yang tadi. Hampir berbareng dengan itu, satu orang terlihat bertindak masuk. Dia bukannya Tio Tan Hang hanya Yang Cong Hei. Bok Lin tercengang. Inilah ia tidak sangka. Terhadap Yang Cong Hei ia memang tidak berkesan manis, bahkan ia membencinya. Coba ia menuruti adatnya, tentulah ia sudah lantas mengusir tetamu yang tidak diundang ini. Disebabkan urusan cihunya dapat ia menyabarkan diri. Ia menjadi tidak enak hati, sebisanya ia bersikap tenang. Dengan terpaksa, ia menyambut. Malam-malam Yang Toa Cong Kean datang kemari, ada apakah pengajaranmu ia menanya. Biar bagaimana, suaranya dingin. Aku mendengar kabar Tia Tai Jin menutup metu secara mendadak, menyahut Cong Hei. Suaranya berduka mulanya aku tidak percaya, sampai sekarang aku menyaksikan sendiri. Aku sangat berduka dan menyesal. Dengan Tia Tai Jin, persahabatanku ada persahabatan belasan tahun. Aku sangat mengagumi kecerdasan Tai Jin. Aku tidak menyangka sekali ia berumur pendek seperti Gang Hei. Dengan begini aku si orang si yang kehilangan seorang sahabat kekal. Ah, bagaimana aku tidak berduka. Siyao Kong Tia tolong aku ingin aku membuat pertemuan yang penghabisan kali dengan Tia Tai Jin. Mendengar itu. Bok Lin mendongkol sekali, hingga ia mendamprat di dalam hatinya. Cihu paling membencimu, kau justeru mengaku menjadi sahabat karib. Tapi, untuk namanya peri kehormatan, ia tidak dapat menampik permintaan itu. Mari ia mengajak dengan terpaksa. Ia lantas memimpin masuk. Sebenarnya Yang Cong Hei tidak percaya Tia Keng Sim mati, maka itu ia telah datang berpura-pura menjenguk. Lah pernah menjadi Tai Wee Cong Koan, sekalian wisu di istana adalah bekas orang-orang sebawahannya. Maka itu, ia lantas mendengar kabar hal kematian Keng Sim itu. Sebenarnya Cian Tiang Chun mencoba merahasiakannya tetapi tidak dapat. Bekas Cong Koan ini lihai sekali. Ia menyangsikan Keng Sim membunuh diri untuk lain orang, walaupun sahabat. Maka itu, ia datang guna mendapatkan bukti sendiri. Tutup peti telah dipaku, tidak dapat Tai Jin membuka dan melihatnya. Berkata Bok Lin aku minta Tai Jin memasang Hyo saja. Yang Cong Hei menurut. Ia memasang Hyo dan menjura dengan sikapnya yang sangat menghormat. Perlahan gerak-geriknya. Tapi justru dengan begini, ia memasang metu dan kupingnya, memperhatikan peti mati. Ia mendapatkan peti mati tercat mengkilap. Suatu tanda peti itu peti dari kayunanmu yang mahal, tetapi sebenarnya itulah peti yang tercat sempurna, untuk mengabui matanya bukan ahli. Di kota raja ada banyak bekas orang besar atau bekas hartawan, yang tidak mau apes. Maka itu kalau dia kematian sanaknya, dia membeli kayu mahal yang palsu, yang dipulas sempurna. Tetapi yang Cong Hei lain dia bermata liai, dengan lantas dia melihat peti palsu itu. Maka berpikirlah dia, kalau kengsim benar mati kenapa ia dibelikan peti buruk ini karena heran, dia menjadi bercuriga. Maka itu, dia menghampirkan peti mati sampai dekat sekali, di depan peti ia mengulur tangannya, untuk mengusap. Usap kelakuannya menunjukkan ia sangat berduka dan menyesal, sebagai ia mau mengambil selamat berpisah untuk penghabisan kali. Sebagai seorang yang mempunyai latihan puluhan tahun, kupingnya segera mendengar suara apa-apa, yang sangat perlahan. Itulah suara nafas kengsim di dalam peti. Ia jadi semakin curiga. Kecuali persahabatanku dengan Tia Taijin, ia berkata, kita pun telah mempunyai janji untuk bertemu lagi dalam tiga hari, maka sungguh aku tidak menyangka, manusia itu benar-benar seperti ujarnya peribahasa, langit mempunyai angin dan meganya yang tidak dapat diduga-duga, manusia mempunyai saat beruntung dan celaka satu siang dan satu malam. Sayang Taijin berlalu dengan cara begini. Kami mempunyai persahabatan yang luar biasa, aku mesti mendapat lihat lagi wajahnya, satu kali saja. Sedih suaranya Chong He tetapi pun keras dan tetap. Lantas setelah berkata begitu, ia maju untuk membuka tutupnya peti. Bok Lin kaget sekali, untuk menjegah, ia tak berdaya. Tepat di saat sangat tegang itu, ada suara orang membentak keras, siapa berani lancang mengganggu peti matinya Taijin kami dan lantas orangnya muncul. Ialah Leng Ninhang, yang menyamar sebagai hamba pengiring. Karena ia sangat membenci Yang Chong He, ia lantas menyerang dengan babatan pedangnya. Yang Chong He kaget tidak terkira. He teriaknya. Kau satu budak, kau begini kurang ajar dia pun lantas berkelit. Ninhang tidak menyahuti, ia menyerang pula, terus beberapa kali. Yang Chong He menjadi mendongkol, setelah men berkelit saja, ia menghunus pedangnya, untuk menangkis, guna membuat perlawanan. Hingga di situ mereka jadi bertempur. Bok Lin lantas bersandiwara. Inilah Yang Taijin ia berkata kepada hambanya itu. Si Yau Jiko, jangan kurang ajar. Lekas kau omong baik-baik kepada Yang Chong He, ia pun berkata, Yang Taijin, kau sudah pasang hiu, kau sudah mengunjuk hormatmu, aku rasa itu sudah cukup, maka itu, tak usahlah kau melihat lagi wajahnya Chi Hu. Aku percaya Chi Hu di tempat baka pasti mengetahui kedatanganmu ini. Tentu sekali Ninhang tidak meladani perkataannya Bok Lin itu, sedang Chong He menjadi penasaran. Ia heran untuk ilmu silat dari si hamba ini. Masih Bok Lin berpura-pura memisahkan, ketika ternyata ia tidak memperoleh hasil, ia lantas bersandiwara terlebih jauh. Kali ini ia berpura-pura gusar. Hai, kenapa kamu tidak mau mendengar perkataanku ia berseru? Aku tahu maksud kamu, ialah yang satu setia kepada majikannya, yang lain menyintai sahabatnya, tapi janganlah kamu bertempur terus-terusan. Mari bicara. Eh, eh, apakah kamu masih tidak mau berhenti juga? Kalau begitu, masa bodoh, pergi kamu bertempur terus, aku tidak peduli lagi. Kata-kata ini hebat untuk kupingnya yang Chong He. Ini bekas Chong Kean merasa bahwa dia diperlakukan sama seperti si hamba itu. Sementara itu, dia menjadi bertambah curiga, hingga akhirnya ia merasa pasti kengsim benar-benar belum mati, bahwa matinya itu hanyalah pura-pura belaka, pada itu mesti ada sebabnya. Ia percaya betul hamba ini salah seorang rimba persilatan yang kenamaan, karena kalau tidak, orang tidak bisa demikian gagah. Ia cuma tidak dapat lantas menduga atau mengenali Leng In Hong. Dulu hari pernah Hin Hong menempur jago si yang ini, ia kalah satu tingkat, tetapi sekarang, setelah berselang delapan tahun dan ia sudah meyakinkan ilmu pedangnya secara sungguh-sungguh, Walaupun yang Chong He berlatih juga, mereka menjadi berimbang. Lekas sekali mereka sudah bertarung hampir 30 jurus. Chong He penasaran, mendadak ia menggunakan akal. Ialah satu kali ia berlompat ke samping, terus dia menikam kepada peti, hingga ia mendapatkan bukti bahwa kayu peti itu benar-benar bukan kayu nanmu. Hampir dia menikam tembus peti itu ke tubuhnya kengsim, syukur In Hong lekas menikam dia, hingga dia mesti berkelit. Kurang ajar membentak In Hong. Kau berani mengganggu jenazah Tia Tai Jin. Kau mesti dibunuh. Bentakan itu ditutup sama serangan jurus Tian San Soat Peng, atau gempurnya Salju Gunung Tian San, pedang berkilau mengkeredep dan menyamber luar biasa cepatnya. Sebab itulah salah satu jurus ilmu pedang bersatu padu, yang ia telah pelajarkan bersama Hock Tian Toh, yang biasanya digunakan bersama oleh ia dan suaminya itu. Yang Chong He terkejut, dia menangkis. Tapi kedudukannya rada sulit, dia berayal sedikit. Tenaganya tidak terkerahkan sempurna, maka itu, pedangnya kena dibikin mental. Pedangnya si hamba meluncur terus, walaupun ia mencoba berkelit, rambut kepalanya kena terpapas segumpalan. Bukan main kagetnya bekas congkan dari istana ini baru sekarang ia ingat samar-samar bahwa ia pernah bertempur sama orang ini. Karena ini juga, ingatannya seperti mendadak menjadi tajam, hingga ia segera mengenali Leng In Hong. Hebat, hebat pikirnya begitu lekas ya ingat In Hong. Tiat kengsim berkonco dengan Leng In Hong dan Ie Sin Chu, sekarang sudah pasti kengsim belum mati. Jikalau dia muncul dan dia bergabung sama In Hong mengetpung aku, tak usah Sin Chu datang, pasti sukar untuk aku menyingkir dari sini. Mungkin aku tidak bisa menolong jiwaku lagi. Oleh karena ini, ia menjadi mendapat pikiran untuk jangan membuka rahasianya In Hong. Sekarang ia jadi memikir daya untuk mengangkat kaki. Tepat di itu waktu, dengan kupingnya yang liai, Chong Hai mendengar tindakan kaki dari beberapa ya hangjin. Ialah orang-orang yang biasa keluar malam, dan suara tindakan mereka itu menandakan mereka bukan sembelarang orang. Ia kaget hingga keberaniannya menjadi ciut. Mungkinkah mereka telah mengatur tipu daya untuk menjebak aku pikirnya? Saking curiga, ia menjadi menduga begitu rupa. Maka dari itu tanpa beraya lagi, ia berkelit sambil berlompat, untuk berlompat lebih jauh ke atas genting, guna melarikan diri. Syukur untuknya, baru ia menghilang, tanhang muncul bersama tiga kawannya, hingga tidak sampai kepergok. Sincu melihat In Hong, ia girang bukan main, lantas ia menubruk dan memeluk. Enci, kenapa kau ada di sini? Ia menanya. Rambutmu kusut sekali, sama siapa kau bertempur. Gio Kho pun girang sekali melihat Nyonya Hock itu. Tahulah ia, si Nyonya muda ialah orang yang gurunya tadi sebut ia ingin menemuinya. Maka sebelum Nyonya itu menjawab Sincu, ia sudah berkata sambil tertawa, Ah, aku menyangka kau ditarik Hock Toh Ako diajak pulang ke Tian San. Mungkinkah karena kau tidak mau mewujudkan itu petpatah suami bernyanyi, istri mengikuti, maka kamu jadi berkelai? Cis In Hong berludah. Jangan kau ngaco, Xiao Hou Chu. Sincu tertawa. Ia berkata, Xiao Hou Chu, kau sungguh tidak mengerti urusan. Perselisihan di antara suami dan istri adalah soal umrah, mustahil karena berselisi lantas orang bertempur. In Hong pun tidak gusar. Bahkan ia segera memberikan keterangannya. Yang barusan datang ialah bekas Tai Wee Chong Kuan Yang Chong Hei, baru saja aku memikin dia kabur demikian katanya. Ah, sayang, sayang kata Gio Kho, sayang kita terlambat setengah tindak. Kalau tidak, sekalian saja kita bekuk dia. In Hong lantas tuturkan halnya kedatangannya Yang Chong Hei barusan, yang rupanya menyangsikan kebinasaannya Tiat Keng Sim, maka dia hendak membuka tutup peti, hingga ia mesti merintanginya sebab Bok Lin tidak sanggup mencegahnya. Setelah itu, ia diajak bicara pula oleh Sincu. Pantas itu hari kau tidak muncul, kiranya kau telah memikir lain dan seorang diri datang ke Pak Hia ini, berkata Nyonya Yap. Aku khawatir waktu aku nanti menyesalkan aku dan menduga, karena kau berat sama saudara angkat, kau lantas tidak menghendaki suamimu lagi. Matanya In Hong dibuka lebar. Ah, kau pun masih mau main-main katanya kenapa kau tidak mau bicarakan urusan yang benar. Aku mau omong dari hal urusan yang benar, menyahut Sincu bersenyum. Aku menghendaki kamu suami istri mencari jalan yang baik agar kamu menjadi akur pula, supaya ada pemecahan di antara kamu berdua. In Hong menghela nafas. Terhadapnya aku hampir putus harapan, ia berkata. Baik urusan besar maupun urusan kecil, pandangannya dan pandanganku sukar mendapat kecocokan, sedang aku, aku tidak bersedia untuk menuruti saja kehendaknya. Aku pikir dengan kita berpisah kita menjadi kurangan pusingnya. Sincu berdiam sebentar. Sebenarnya Hokto aku bukan seorang buruk, katanya sesaat kemudian. Kalau dibanding sama Tiat Kengsim, dia jauh terlebih baik. Kau lihat Kengsim, dia bukannya seorang yang tidak ada obatnya untuk menolongnya, apapula Hokto aku. Dia dan Kengsim lain. Dengan Kengsim kita bersahabat, tetapi aku dengan Tianto suami istri. Mengenai sahabat, asal ada sedikit kebaikannya, dapat kita mengingat, terhadap suami, permintaanku lain lagi, aku meminta lebih banyak, walaupun tak usah sampai sesempurna-sempurnanya, sedikitnya asal di antara kita ada kecocokan hati. Kembali Sincu berdiam. Apa ia bisa bilang lagi? Inhang pun berdiam. Sampai selang sekian lama. Baru ia menghela nafas. Sudah, kita jangan menyebut-nyebut Tianto, katanya. Mari kita bicara urusan Kengsim. Tahukah kau bahwa dia binasa untukmu? Inhang lantas menuturkan jelas duduknya hal sampai Kengsim membunuh diri itu. Meskipun benar inilah mati pura-pura tetapi perbuatannya itu mesti dilakukan dengan keberanian luar biasa, kata pula Inhang. Coba dia bernyali kecil, meskipun ada obat mujarab, dia pasti gagal. Pula, bagaimana kalau obat itu tidak menolong hingga dia mati benar-benar? Kengsim telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya aku tidak berkesan manis terhadapnya tapi sekarang aku mesti menghormati dia. Sincu lantas ingat lelakonnya sendiri dengan Kengsim dulu hari, ia menjadi terharu hatinya. Sifatnya Kengsim itu campur baur, katanya. Semoga setelah kejadian ini dia nanti dapat mengubah itu, kalau itu terjadi, kita yang menjadi sahabatnya harus bergirang. Selagi Sincu bicara sama Inhang, Giyok Hou bicara asik sama Bok Lin Xiao Hou Chu, dengan disertai gerakan kaki tangannya, menuturkan bagaimana gurunya menempur Kiao Pak Beng, bagaimana Hek Pek Moko yang gagah mebekuk orang-orang kosen dari istana, bagaimana rombongannya Cian Tiang Chun dan Hou Kuncip kena ditawan semua. Bukan main girangnya Bok Lin, dia sangat bergembira. Tio Tan Hang sendiri, selama itu berduduk seorang diri. Ia agaknya lagi berpikir keras, hingga ia tidak memperdulikan aksinya itu rombongan orang muda. Adalah kemudian, mendadak dia menanya Bok Lin, apakah suratmu untuk raja sudah dikirim? Sudah sedari siang-siang, menjawab itu murid. Kita sekarang tinggal menunggu keluarnya firman Seri Baginda Raja. Untuk apakah surat itu tanya Giyok Hou? Jikalau seorang menteri menutup mata, menurut aturan, hal itu harus disampaikan kepada raja, Bok Lin memberi keterangan. Demikian dia dengan Cihou Ku meski benar dia baru berpangkat tingkat ketiga. Dia menjadi hutong niya dari pasukan Gilim Kun dan padanya ada tersangkut kedudukan dari ayahku. Suhu juga. Menganjurkan aku mengirim surat. Sebagai alasan dikemukakan bahwa Cihou mati lantaran sakit. Sekalian dia dengan itu aku mesti minta perkenan untuk membawa pulang jenazah Cihou untuk dikubur di kampung halaman kami. Ah, orang mati demikian sulit urusannya berkata Siou Hou Chu. Dengan begitu apakah bukan berarti kita masih harus berdiam di sini untuk beberapa hari lagi? Memang kita harus berdiam di sini lagi beberapa hari Sin Chu Nimbrung sambil tertawa. Lain-lain kepusingan kita mesti mendayakan untuk menjauhkannya tetapi kepusingan semacam ini, kita cari pun sukar untuk didapatkannya. Giyou Hou Heran, otaknya lantas bekerja sebagai seorang cerdik, ia segera mendapat jawabannya. Maka ia bersenyum. Dengan lantas ia dapat menerkas siasatnya gurunya ini. Sementara itu Chu Kian Chim I ala Kaisar Hian Chong, heran bukan main kapan ia telah menerima surat pemberitahuan atau rekes dari boklin itu. Tiat Keng Sim itu sedar bugar, dia juga bukan miripnya orang berusia pendek, mengapa dia meninggal secara begini tiba-tiba demikian pikirnya. Ketika ia menerima surat, sudah maghrib, itu waktu sudah selang dua jam dari matinya Keng Sim. Ia lantas mengiring orang, untuk mencari tahu. Tidak lama, orangnya itu sudah kembali, menuturkan halnya Keng Sim mati membunuh diri di rumahnya Cian Tiang Chun, bahwa kematian itu disaksikan sendiri oleh sekalian wisu dan busu, jadi itulah bukan kematian palsu. Heran pikir raja ini. Aku tidak menyangka dia mati secara demikian macam. Syukur boklin tidak berani banyak bicara, dia cuma menyebutkan kematian lantaran sakit, jikalau tidak, urusan bisa menjadi sulit. Dengan memandang kepada bokokong, baiklah, urusan ini tidak usah ditarik panjang. Maka raja lantas mengeluarkan putusannya menuruti kebiasaan umum. Ia mengirim tanda turut berduka cita. Keng Sim diberi pangkat mati, ialah Jipin Leong Kito Uud. Di hari kedua, boklin diizinkan untuk datang menghadap ke istana, untuk dihiburkan, guna diberi perkenan membawa pulang layon iparnya itu. Senang boklin atas putusan raja itu. Ia merasa bagaimana raja memperlakukannya dengan baik. Bukankah beberapa kali ia telah dipanggil menghadap ke istana? Hanya kali ini ia datang untuk sekalian berpamitan. Oleh raja, ia diterima menghadap di kamar tulis dalam keraton. Ia pun dipandang seperti keponakan, hingga ia tidak usah menjalankan banyak adat peradatan. Raja sendiri, selama dia menantikan datang menghadapnya boklin, telah menerima suatu warta lain. Itulah mengenai sepak terjangnya Cian Tiang Cun dan Hou Kun Cip, Chong Kean dan Tong Nianya, yang mengetpalai beberapa puluh wisu pilihan, pemimpin-pemimpin dari Gilim Kun serta beberapa puluh busu dari pelbagai provinsi, untuk pergi menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai penjahat-penjahat perampas pelbagai bingkisan. Bahwa sampai itu waktu, mereka itu masih belum kembali, serta tidak ada kabar ceritanya walaupun kejadian itu aneh sekali, raja tidak lantas menyangka jelek. Bukankah Hou Kun Cip membawa jumlah yang besar dan semuanya orang-orang pilihan? Bukankah mereka itu berada di kota raja? Di mana kawanan penjahat telah ketahuan tempat mondoknya, bukankah gampang untuk meringkus mereka semua? Tidak ada alasan bahwa mereka bakal menampak kegagalan. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka terlambat, hingga mereka belum kembali. Begitulah, meski aneh duduknya hal, raja tidak berkhawatir. Baru saja Taikam yang mengantar juru pelapor itu mengundurkan diri, lantas tertampak munculnya Bok Lin, yang diiringi dua Taikam lainnya. Kian Chin membiarkan Bok Lin menjalankan kehormatan di antara menteri dan junjungannya, habis itu ia memberi izin untuk orang berduduk, kemudian ia pandang pangeran muda itu. Ia mendapatkan air muka orang seperti biasa saja. Dasar bocah belum mengerti apa-apa pikir raja ini. Chihumu telah menutup mata, kau pandang kejadian itu seperti tidak terjadi sesuatu. Sebenarnya, taruh kata kau tidak memikirkannya, di hadapan tim mestilah kau mengunjuki rumen berduka. Raja memikir demikian karena ia tidak tahu kengsim mati palsu. Dan walaupun dia tahu orang mati membunuh diri, ia juga berpura-pura. Chihumu itu mati lantaran sakit apa demikian, ia tanya kenapa dia meninggalnya demikian cepat. Bok Lin mendusa ketika ia menjawab, dua hari terlebih dulu daripada itu dia mendapat bisul kecil di hidungnya, Jin Tiong, bisul itu tidak sakit dan juga tidak gatal, dia tidak perhatikan itu. Di luar dugaan, itulah bisul yang beracun. Kemarin lohor, bisul itu bekerja dengan mendadak, ketika tabib diundang dan datang, dia sudah keburu menutup mata. Raja mengangguk. Memang, bisul di Jin Tiong biasa berbahaya, berkata raja, yang turut main sandiwara. Menurut ilmu tabib, bisul itu dinamakan bisul mulut kuda. Sebenarnya bisul demikian tidak dapat dipandang enteng. Luas pengetahuan Seri Baginda, berkata Bok Lin tabib pun memilang demikian. Sayang kami mengetahuinya sesudah terlambat. Cukian Cim menghela nafas. Tiat Logisu seorang menteri yang setia, ia berkata pula. Perbuatannya mendakwa Ong Cim telah menggemparkan negara. Ia cuma mempunyai seorang putera, tidak disangka putera itu pendek umurnya. Sungguh sayang. Apakah ada pesannya Cihumu itu ketika ia hendak melepaskan napasnya yang penghabisan? Bok Lin melanjutkan sandiwaranya. Cihu membilang bahwa keluarganya dua turunan, ayah dan anak, telah menerima budi besar dari negara. Ia menyesal tidak dapat membalasnya, ia menyahut. Maka itu ia memesan untukku belajar surat dengan rajin dan belajar silat dengan sungguh-sungguh, supaya kemudian hambamu dapat melakukan sesuatu untuk Seri Baginda. Sungguh setia Keng Sim Raja memuji. Sampai di saat kematiannya, dia masih tidak melupakan budi junjungannya. Sungguh sukar dicari menteri sebagai dia. Dia memang gagah dan pandai bekerja. Lihat saja, dari demikian banyak bingkisan yang diantar ke kota raja, cuma bagianmu yang dia dan kau dapat melindunginya dengan sempurna. Sebenarnya Tim hendak memberikan dia kedudukan lebih penting, sayang dia mati muda. Dengan kematiannya Tim kehilangan seorang menteri gagah dan pandai, sungguh Tim menyesal. Dia meninggalkan pesan, berkata Bok Lin, menggunakan saatnya ini, agar jenazahnya dikubur di kaki gunung sesan di kota Kun Beng, di tepinya pengempang Tiantie. Maka itu hamba pikir, lagi dua hari akan berangkat membawa jenazahnya itu pulang, supaya lekas-lekas dapat dikebumikan. Itulah sudah seharusnya. Hanyalah perjalanan ke Inlam itu jauh laksaan Li, kau seorang diri yang mengantarkannya, hatiku tidak tenteram. Apakah kau menghendaki ditambah pengantar wisu untuk menemani kamu? Terima kasih, itulah tidak usah, berkata Bok Lin, menyahuti. Sekarang ini seri baginda yang memerintah, negara aman sentosa, Umpama kata toh ada kawanan kurcaci, hambamu mempunyai sejumlah pengiring yang dapat melayani mereka. Maka itu hamba tidak berani mengganggu kepada sekalian wisu dari istana. Biar bagaimana, Raja merasa tersinggung juga dengan itu kata-kata negara aman sentosa, bukankah bingkisan pelbagai provinsi telah kena dirampas penjahat dan cuma bingkisan dari Inlam sendiri yang selamat? Tapi, mendapatkan pangeran muda ini demikian pandai bicara, ia tidak mau membilang apa-apa ia bilang saja, jikalau demikian, tim akan mengirim saja seorang wakil, selagi layon hendak diberangkatkan, biarlah dia mewakilkan tim turut bersembahyang. Di samping itu nanti tim membekali sepucuk firman, supaya semua pembesar negeri di pelbagai tempat dan kota yang dilewati nanti membantu mengantarkan dan melindungi. Kembali Boklin mengaturkan terima kasihnya sampai di situ, Raja memanggil seorang taikam. Yang dititahkan menyuguhkan teh harum untuk pangeran muda itu. Tim mendengarkah suka sekali bergaul sama orang-orang gagah yang hidup merdeka di luaran, kata Raja kemudian, sekarang ini ada satu di antaranya yang berdiam di Inlam, tahukah kau tentang dia atau tidak? Entah siapa itu yang Seri Baginda tanyakan tanya Boklin dulu hari semasa peperangan di Tawah Bokpo, menyahut Raja, di sana ada seorang rakyat gagah bernama Tio Tan Hong. Dialah juru pemikir dari Koklo Iekiam. Ketika Seri Baginda Almarhum menampak kesusahan, dialah yang bersama-sama Lekiam mendayakan dan menyambutnya pulang. Sayang Iekiam telah mati penasaran, maka juga selekasnya Tim naik di tahta, Tim sudah lantas membersihkan kehormatannya Tio Tan Hong sendiri masih hidup, untuk jasanya dulu. Hari itu, Tim belum membalasnya, maka itu untuk banyak tahun senantiasa Tim memperhatikan dia. Sekarang ini, menurut kabar yang dapat dipercaya, dia tinggal menyendiri di gunung Tiam Chong di Inlam, maka itu, entahlah kau pernah bertemu dengannya atau tidak. Selagi berbicara itu, Raja memperhatikan wajah si anak muda. Ia tahu Tio Tan Hong gagah dan pintar, ia khawatir orang nanti kena dipakai oleh Bok Kokong, hingga kelak di kemudian hari, ia bisa mendapat susah dari orang cerdik pandai itu, maka sekarang ingin ia mendengar hal dia itu dari pangeran ini. Bok Lin menunjukkan sikapnya tenang. Ia meletakkan cawan tehnya, dengan sikap sangat hormat, ia memberikan jawabannya. Katanya, harap Sri Baginda mengetahuinya, orang yang Sri Baginda sebutkan itu kebetulan hamba mengenalnya. Jikalau Sri Baginda ingin memanggil dia datang menghadap, nanti hamba pergi mencari dia. Raja terperanjat mendengar jawaban itu. Inilah di luar dugaannya, karena ini hendak ia menanya pula, atau seorang taikam datang menghampirkan untuk terus berbisik di telinganya. Dengan lantas air mukanya berubah menjadi pucat dan guram bergantian. Kabar itu adalah kabar tentang Ho Kun Chip dan Cian Tiang Chun. Chong Kean dan Tong Nia itu, berserta rombongannya, masih belum juga kembali serta tidak ada kabar ceritanya. Katanya, kecuali itu, beberapa kali telah dikirim orang, untuk pergi mencari tahu, tetapi semua pesuruh itu pergi tanpa satu di antaranya pulang. Hingga mereka mirip batu besar yang dilemparkan ke dalam laut. Di samping itu, ada lagi lain kejadian. Inilah. Yang membuat raja itu kaget, gusar, masgul dan berkhawatir, hingga air mukanya itu menjadi berubah. Berita yang terakhir ini ialah. Kantor dari sekalian wisu ditempatkan di pendopo Engbutian di luar keraton, ialah di dalam istana. Di sana ada terjadi sesuatu. Wisu yang bertugas di sana merasa heran atas lenyapnya rombongan Hukun Chip itu, maka dia mengadakan rapat untuk membicarakannya. Tengah rapat berjalan maka dapatlah diketahui sesuatu itu. Di balok pengelari tertampak sebuah pedang pendek, tak tahu siapa yang menancapnya di situ. Pedang itu lantas dicabut, dikasih turun. Segera orang mengenali, itulah pedangnya Hukun Chip. Semua orang menjadi kaget dan heran. Mereka memangnya bukan semelarang orang kangau. Sekarang, tanpa mencari tahu lagi taulah mereka bahwa Hukun Chip semua telah menjadi orang-orang tawanan lawan yang belum dikenal, hanyalah entah di mana mereka tertawannya, dan setaulah di mana sekarang mereka lagi disekap. Pedang ini pastilah telah dikirim oleh musuh. Dan oleh musuh yang lihai sekali sebab harus diketahui, Hukun Chip semua berjumlah banyak dan semuanya juga lihai. Dan musuh yang mengantar pedang ini tanpa ketahuan, mesti lihai juga. Mendengar laporan ini, Cukian Cim tergetar hatinya. Ia bukannya orang kangau tetapi ia menginsafi apa artinya itu. Tapi ia justru membicarakan halnya Tio Tan Hong, yang diketahui Bok Lin, ia mencoba menenangkan diri. Ia menunda urusan Hukun Chip itu. Ia pulantas menyuruh mundur orang-orang kebirinya itu. Kau bilang bahwa Tio Tan Hong itu dapat dicari, di mana adanya dia sekarang. Kemudian Cian Cim tanya. Puteranya Bok Kok Kong. Lagi dua hari kau bakal berangkat pulang, apakah kau masih berkesempatan mencari dia? Pangeran muda itu bersenyum. Cuan Tio itu sekarang berada di sini, ia menjawab. Raja kaget hingga ia berjingkrak bangun. Dia di sini dia berseru. Wisu, lekas. Selagi raja itu kelabakan, Bok Lin berlaku tenang. Tidak salah, Cuan Tio berada di sini, sahutnya. Cuan Tio berada di luar, ia lagi menantikan titah. Panggilan dari Seri Baginda. Raja tidak memperdulikannya. Ia segera berteriak-teriak memanggil para pahlawannya. Tapi ia tidak memperoleh jawaban, tidak ada seorang wisu juga yang muncul. Di lain pihak lantas terdengar satu suara tertawa perlahan tetapi terang dan pintu kamar segera tertolak terbuka, dari situ terlihat masuknya satu orang dengan sikapnya yang tenang dan tindakannya ayal tetapi tetap. Dia lantas menjura dalam dan berkata, Tio Tan Hong menerima panggilan dan sekarang ia datang menghadap Seri Baginda. Memang benar, dialah Tio Tan Hong, yang lagi disebut-sebut itu. Raja mundur satu tindak, matanya terbuka lebar, mengawasi orang Siti itu. Ketika ia melihat Romain orang sabar, sama sekali tidak ada tanda-tandanya orang berniatan busuk, hatinya menjadi sedikit lega. Ia lantas berduduk pula. Tio Sian Seng, care bagaimana kau datangnya kemari? Ia tanya. Ia heran dan rasa herannya tidak bisa lantas lenyap. Tan Hong tertawa. Tentu saja dengan jalan bertindak, sahutnya tenang. Aku ingat hal pada sepuluh tahun yang lampau. Ketika itu Seri Baginda masih menjadi putra mahkota. Ketika itu aku pernah dipanggil menghadap. Itulah Budi Seri Baginda, yang hingga sekarang tidak dapat aku lupakan. Sekarang Seri Baginda telah naik di atas tahta kerajaan, sudah selayaknya saja aku datang untuk memberi selamat. Raja merasa tidak enak hatinya. Ia tentu tidak ketahui yang Tio Tan Hong datang dengan mengikut Bok Lin, mengikut tetap sebagai pengiring Tetiron. Sebenarnya Bok Lin datang dengan beberapa pengiring, antaranya Tan Hong. Mereka tidak diperkenankan turut masuk menghadap raja, mereka dipernahkan di sebuah kamar taikam dengan diawaskan oleh beberapa wisu. Akan tetapi, setelah Tan Hong menduga saatnya sudah tiba, dengan kesehatannya, dengan kelihayannya, ia totok roboh semua wisu pengawas itu, lantas ia masuk ke dalam. Di muka kamar tulis raja ada menjaga dua wisu lain, yang terlebih liai, juga mereka itu berdua dapat dirobohkan dengan gampang. Maka juga, begitu mendengar suaranya Bok Lin yang terakhir, ia menolak pintu dan bertindak masuk. Dalam herannya Cuk Yan Chin berpikir, dia dapat memasuki istana yang pintunya berlapis-lapis, teranglah dia telah merobohkan semua pahlawanku, kalau sekarang aku memanggil-manggil lagi orang, niscaya. Percuma saja. Siapa bisa datang dan melawannya? Bahkan itu membuat dianya ketahui bahwa aku takut, maka itu, justru Tan Hong menyebut-nyebut peristiwa dulu, hatinya menjadi jauh terlebih tenteram. Silahkan duduk, Tio Sian Seng ia mengundang. Tan Hong menerima undangan itu. Tim baru naik di atas tahta tim mencari orang pandai bagaikan tim berdahaga, ia berkata kemudian, kebetulan Sian Seng datang, inilah saatnya yang baik untuk tim memohon pengajaran. Istana Sri Baginda penuh dengan menteri-menteri Bundan Bu, yang pintar dan gagah, sebenarnya tidak ada perlunya Sri Baginda dengan orang hutan sebagai aku, Tan Hong menjawab. Jangan kau merendahkan diri, Tio Sian Seng, berkata Raja Tim ketahui baik sekali. Sian Seng adalah orang pintar dan gagah di zaman ini. Sebenarnya Tim sangat mengagumimu. Jikalau benar Sri Baginda tidak merasa malu untuk bertanya terhadapku, kata Tan Hong kemudian, maka itu aku si orang si Tio yang cupat pandangannya suka aku bicara. Aku minta Sudilah Sri Baginda memaafkan yang aku hendak bicara secara terus terang. Kalau ada sesuatu ajaranmu, Sian Seng, suka tim mendengarnya, kata Chu Kian Chim. Silahkan minum tehnya dulu. Di saat seperti itu, untuk mendapat kesan baik dari Tio Tan Hong, Raja melupakan derajatnya sebagai Kaisar, ia sendiri yang menuangkan teh dan menyuguhkannya. Tan Hong tidak berlaku sungkan, ia menyambuti teh dan meminumnya. Pada sepuluh tahun dulu itu, kemudian ia mulai berkata, aku dan Sri Baginda telah menyebut-nyebut tiga soal, entah Sri Baginda masih ingat itu atau tidak. Aku ingat itu, berkata Raja. Yang pertama ialah supaya Iekoklo dihilangkan penasarannya. Yang kedua ialah supaya Iyap Seng Lim dibiarkan merdeka di pulaunya serta diberi pangkat dengan perjanjian kedua pihak tidak saling menyerang. Dan yang ketiga agar Toan Teng Chong dibiarkan menjabat terus kedudukan Raja Muda turun-temurun serta semua suku dan pembesar di wilayah tali tetap berada di bawah kekuasaannya, supaya kedua suku Hon dan Pek hidup damai untuk selama-lamanya. Ketika itu adalah hayahan daku yang masih memerintah, aku tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang, setelah aku yang naik di tahta, semua tiga soal itu telah aku mewujudkannya tentang Toan Teng. Chong menjadi Raja Muda Sri Baginda Almarhum sudah mengeluarkan firmannya, tetapun telah diumumkan, dan ketika aku naik di singgah sana, aku juga sudah bertindak terlebih jauh, aku telah menambahan gerah. Kabarnya sudah beberapa tahun Tio Sian Seng hidup menyendiri di Gunung Chong San, maka tentulah Sian Seng sudah mendapat tahu semua hal itu. Inilah bagian yang pertama, yang mengenai keluarga Toan itu, berkata Tan Hong. Sekarang aku ingin mendengar penjelasan hal yang dua lagi. Bagaimana dengan yang kedua? Begitu tim naik di atas tahta, lantas tim memerintahkan mencuci penasarannya I.E. Koklo itu, menyahut Raja tentang itu tim sudah menyiarkan maklumat ke seluruh negeri agar semua rakyat mengetahuinya, serta juga di Hang Chiu telah dibangun rumah Abu untuk memuliakan I.E. Koklo yang setia itu. Tentang ini tentulah Tio Sian Seng telah mengetahuinya juga. Dan yang ketiga Teng Hang masih menegaskan. Yap Seng Lim mengambil kedudukan di pulau-pulau. Dia tidak menerima panggilan kami untuk datang menakluk, menjawab Raja. Kalau dia diberi perkenan mengangkat dirinya menjadi Raja, maka tindakan itu tidaklah tepat, tidak cocok dengan aturan pemerintah, meskipun demikian, tim tidak menetahkan untuk menghukum dia. Tio Sian Seng, apabila Sian Seng dapat membuat Seng Lim menakluk kepada pemerintah, hingga dia suka tunduk di bawah perintah sunbu dari Ciat Kang, maka tim pastilah tidak berkeberatan akan memberikan dia sesuatu pangkat. Aku bukannya hendak memohonkan pangkat untuk Yap Seng Lim, berkata Tio Tan Hong, yang terus menjelaskan, sebenarnya dia berjasa untuk negara sekarang ini dia lagi menugaskan diri mewakilkan negara menjaga serbuan perompak-perompak bang sakit. Untuk itu dia tidak meminta rang suma atau biaya dari negara. Sepak terjangnya itu, untuk negara, ada baiknya, tidak ada jahatnya. Maka itu, seandai Sri Baginda tidak dapat mengijankan dia menjadi raja di pulau-pulau itu. Sedikitnya adalah selayaknya jikalau Sri Baginda melarang tentera pemerintah menyerang pula padanya. Tapi tentang ini baiklah ditunda dulu. Mengenai tiga hal itu, yang katanya Sri Baginda telah melakukan semuanya, menurut aku sebenarnya Sri Baginda baru melakukan satu di antaranya. Bagaimanakah itu raja tanya? Yang telah dilakukan ialah baru urusan menganugerahkan Toan Teng Chong di tali, kata Tan Hong. Usaha mencuci bersih penasarannya Iekoklo, itu dilakukan karena terpaksa, hal itu tidak dapat tidak dilakukan. Sri Baginda melakukannya bukan dengan kesungguhan hati. Parasnya raja berubah. Ia merasa sangat tersinggung. Tio Sian Seng menegur Tim, tidakkah itu keterlaluan katanya. Di dalam keadaannya seperti itu, tidak dapat ia menggunakan kekuasaannya sebagai seorang raja. Mengapa Sian Seng membelangnya Tim tidak sungguh-sungguh? Iekoklo mempunyai hanya seorang anak perempuan, namanya Sin Chu, dan suaminya Ialah Hiap Seng Lim pemimpin dari tentera rakyat Sukarela, Tan Hong mengasih keterangan. Jikalau Sri Baginda benar-benar menghargakan jasa Iekoklo, yang demikian menyentan negara, mengapa menyuruh demikian banyak wisu istana dan barisan gilim kun pergi menawan dia dengan tuduhan dialah seorang pemberontak? Mendengar itu, Cukian Cim kaget. Apa? Putrinya Iekoklo itu Ialah Iek Sin Chu tanyanya. Tim cuma menerima laporan Huchong Koan tentang halnya seorang penjahat wanita yang katanya bersangkut paut sama perampasan bingkisan pelbagai provinsi, tapi perihal dia pergi menangkapnya atau tidak, Tim tidak tahu apa-apa. Memang hebat penjahat itu yang berani mengganggu pelbagai bingkisan, mereka kurang ajar sekali. Kenapa putrinya Iekoklo berada di antara orang-orang jahat itu? Inilah aneh. Harap saja itu bukannya hal yang benar. Mendengar kata-kata raja itu, Tio Tan Hong bersikap tawar. Iek Sin Chu itu bukan saja benar telah merampas pelbagai bingkisan, ia berkata, bahkan dia bersama seorang adik seperguruannya adalah orang yang memimpin perampasan itu. Inilah hal yang raja sudah ketahui, tetapi ia berpura-pura. Sengaja ia mengeperak meja dan berseru berulang kali, seorang wanita cantik menjadi penjahat, inilah sungguh di luar dugaan. Sungguh di luar dugaan. Tahukah Sri Baginda kenapa mereka itu merampas bingkisan itu? Tan Hong tanya. Ia menanya tapi tidak menanti jawaban, selagi raja mengawasi padanya, ia menambahkan, itulah untuk dapat membelanjai tentera rakyat. Ciusan bin bekerja di utara mewakilkan Sri Baginda menjaga serangan bangsa Owe yang galak, dan Yap Seng Lin, di selatan, memendung gangguan perompak-perompak kit. Untuk usahanya itu, guna memelihara tentera, mereka itu tidak mau melakukan perampokan, mereka mengandal pada usaha sendiri membuka tanah ladang dan menangkap ikan di laut. Usaha itu tidak dapat mencukupi biaya mereka, maka itu mereka terpaksa merampas pelbagai bingkisan untuk Sri Baginda itu. Sri Baginda Agung dan Mulia sebagai raja, kaya raya mempunyai empat penjuru lautan, dan di dalam gudang istana bertumpuk barang-barang permata bagaikan gunung, maka untuk Sri Baginda, pelbagai bingkisan itu, banyak tidak terlalu banyak, sedikit tidak berarti kesedikitan, daripada membiarkan itu tersimpan di dalam gudang dengan tidak ada faedahnya, lebih baik dibiarkan semua itu diambil mereka. Bahkan untuk Sri Baginda itu menjadi ada kebaikannya yang besar. Tio Sian Seng, mengapa Sian Seng mengetahui hal begini jelas tanya raja. Tio Tan Hang bersenyum. Baiklah Sri Baginda mendapat ketahui, sahutnya, Iesin Chu serta adik seperguruannya itu, Tio Giok Ho, keduanya murid-muridku, dan usaha mereka itu merampas pelbagai bingkisan disetujui pula olehku. Dulu hari itu harta besar simpanan yang menjadi warisan leluhurku telah dihadiahkan kepada pemerintah agung dipakai biaya tentara menangkis penyerbuan bangsa Watzu, dan sekarang murid-muridku mengambil pelbagai bingkisan Sri Baginda diperuntukkan langsung tentara rakyat. Yang satu dipersembahkan, yang lain diambil, tetapi dua-duanya itu sama saja artinya, semua untuk keperluan negara, maka itu, jikalau Sri Baginda hendak mempersalahkan mereka, silahkan persalahkan aku saja. Mana dapat tim mempersalahkan Sian Seng kata Kian Cim cepat. Ia hening sejenak, lalu ia menambahkan, jikalau demikian adanya, dengan memandang kepada Ie Koklo, apabila Ie Sincu itu kena ditawan oleh sebawahannya Hu Chong Koan, nanti tim mengeluarkan firman supaya dia dimerdekakan secara diam-diam. Tio Tan Hong tertawa. Ie Sincu itu tidak kena dibekuk Hu Chong Koan, katanya, sebaliknya dialah yang datang sendiri. Kian Cim heran hingga dia terkejut. Apa? Apakah Ie Sincu pun datang ke sini Tan Hong mengangguk? Hari ini aku masuk ke istana, katanya, menerangkan, lalu kedua muridku itu ingin membuat luas pandangan matanya, mereka meminta sangat untuk turut padaku, lantaran aku tidak sampai hati untuk menolak, terpaksa aku ajak mereka datang kemari setelah berkata begitu, dengan membuat keras suaranya, ia menoleh ke arah luar dan menambahkan, Sincu, Siau Hou Chu, Mari lekas menghadap Sri Baginda Raja. Belum lagi berhenti suaranya guru ini, pintu kamar sudah lantas ditolak terpentang, dari situ muncul sepasang pria dan wanita, ialah Sincu dan Tio Giyok Hou. Sincu lantas memberi hormat dengan Liam Jim, dengan merangkap kedua tangannya, sedang Tio Giyok Hou cuma menjura saja. Kemudian tanpa menanti perintah lagi, keduanya berdiri di kedua samping raja itu. Kian Chim kaget berbareng menjengkol. Tapi ia tidak berdaya, terpaksa ia menahan hawa amarahnya. Sebaliknya, ia mengasih lihat sikap tenang dan sabar. Dulu hari itu ayahmu berjasa kepada negara, tetapi dia meninggal secara penasaran, sebenarnya hati Tim tidak enak, ia berkata pada Sincu, halus, maka itu. Setelah naik di tahta, Tim sudah lantas mencuci bersih penasarannya itu. Sebetulnya Tim lagi memikir untuk mencari tahu IE Koklo mempunyai putra dan putri atau tidak, maka dengan sekarang Tim bertemu sama putrinya, sungguh Tim girang sekali. Sebab ternyata maksud hati Tim telah kesampaian. Sin Li tidak mengharap anugerah, Sin Li cuma mengharap diberi maaf, berkata Sincu lekas. Ia menyebutnya Sin Li, artinya, Menteri Wanita. Tentang kamu merampas bingkisan, barusan Tio Sian Seng telah membicarakannya, berkata Raja, mengenai itu, Tim sudah lantas memberikan keampunan kepada kamu. Syukur sekali orang-orang sebawahannya Huchong Kuan belum sampai dapat menawan kamu. Mendengar kata-kata Raja itu. Tio Giyok Hou tertawa bergelak. Hus Tio Tan Hang menegur muridnya. Di depan Sri Baginda, jangan kurang ajar. Suhu, berkata Siao Hou Chu, yang nakal dan jenaka, sesungguhnya aku tidak dapat menahan untuk tidak tertawa. Sri Baginda tinggal di dalam istana, kata Tan Hang, istana itu berlapis sembilan, terpisah dari dunia luaran, jadinya tidak heran kalau Sri Baginda kurang pendengaran, oleh karena itu tidak dapat kau mentertawakannya. Raja sangat mendongkol dan gusar melihat kelakuannya Tio Giyok Hou, yang dia anggap sangat kurang ajar, sebenarnya dia hendak mengutarakan kemurkaannya, tetapi Tio Tan Hang telah mendahulunya menegur murid itu. Karena itu, dia pulang tak singat suatu apa. Maka batal dia hendak menegur. Toh dia tetap mendongkol dan lantas menanya Tan Hang, di dalam hal apa tim kurang pendengaran hingga tim mesti ditertawa. Wai murid Sian Seng? Tan Hang tidak menjawab, karena ia pun sudah lantas berkata kepada muridnya yang saptunya lagi, Sin Chu, mengapa kau masih tidak mau lekas memohon maaf dari Sri Baginda? Sin Chu menurut, ia bertindak ke depan raja. Sin Li mohon Sri Baginda memberi maaf, nanti barulah Sin Li berani bicara, ia berkata. Raja tengah mendongkol, maka itu ketika ia menjawab nona ini, ia kata, bukankah tadi Tim telah membilang, dengan memandang kepada ayahmu dan gurumu juga, dalam hal perampasan bingkisan, Tim sudah memberi ampun padamu. Tetapi ini bukanlah untuk urusan yang kecil itu, menerangkan Sin Chu. Ia sengaja menyebut perampasan bingkisan itu urusan ketil. Raja terkejut. Apakah dia telah melakukan lagi sesuatu yang terlebih hebat daripada perampasan bingkisan itu katanya dalam hatinya, membede-bede? Adakah urusan yang lebih besar dan menggemparkan? Tapi ia mesti menjawab. Ia mesti menghargai keagungannya sebagai seorang kaisar. Maka ia berkata kau tuturkan segala apa biar terang, Tim dapat menimbangnya dengan adil. Singkatnya Tim memberi kau kebebasan dari hukuman mati. Kembali Tio Giyok Hong tertawa, dingin suaranya. Ia pun kata, dari hukuman mati dapat dibebaskan, dari hukuman hidup toh tidak dapat diampunkan, bukan? Siaw Hau Chu, jangan banyak omong Tan Hang menegur. Pendeknya kau dengar saja putusan Sri Baginda nanti. Harap Sri Baginda mendapat ketahui, Sin Chu berkata, menerangkan, tadi malam Sin Li telah bertebu sama Sri Baginda empunya Tai Lue Chong Kuan serta Gilim Kun Tong Nia, begitu pun dengan delapan wisu istana serta tujuh belas pemimpin Gilim Kun yang dikepalai mereka itu. Kembali Raja terkejut di dalam hatinya. Tanpa menanti Sin Chu berbicara terlebih jauh, dengan tidak menunggu kalau-kalau Raja mau meminta keterangan, Tio Giyok Hong lantas campur bicara. Bukan melainkan mereka itu semua katanya pemuda ini. Kita juga telah bertebu sama beberapa puluh busu pelbagai provinsi, dan mereka ini turut menderita bersama-sama mereka itu. Sri Baginda, Chong Kuan serta Tong Nia Baginda itu, karena urusan kami, mereka sudah menggeraki sebuah angkatan perang, dan sepak terjang mereka itu membuatnya kami merasa sangat girang dan berbahagia. Raja masih bersangsi, ia bingung. Tapi ia berkata, mereka itu tidak mengetahui bahwa kau lah puterinya Iekoklo, mereka menyangka kamulah penjahat-penjahat tukang rampas yang biasa, maka itu mereka pergi untuk melakukan penangkapan. Tetapi kamu telah dapat meloloskan diri, ya, sudah saja. Bagaimana dengan mereka itu? Raja menanya begitu sedang di dalam hatinya ia mendamperat Hukin Chip dan Cianti Yang Cun karena mereka tidak mempunyai guna, dengan mengepalai puluhan pembantu, mereka tidak sanggup membekuk Sin Chu dan kawannya. Sekarang adalah Sin Chu yang memberikan penyahutan. Sri Baginda, mereka itu ditahan kami, katanya, tenang. Raja heran bukan main. Apa tanyanya? Kamu telah menahan mereka? Apakah artinya perkataanmu ini? Ah, apakah Sri Baginda masih belum mengerti Iekoklo menyelak pula? Mereka itu datang menyatroni kami, untuk menangkap kami, akan tetapi sebaliknya, mereka yang kena kami bekuk. Mukanya Kaisar Pucat. Itulah hebat. Tan Hang lantas turut bicara. Ia kata dengan tawar, itulah sudah terjadi karena menuruti pikiranku. Mereka lah orang-orang berpangkat, kami tidak tega hati membunuh mereka, maka itu kami telah minta kepada mereka untuk berdiam untuk beristirahat beberapa hari di tempat kami. Berhubung dengan itu maka muridku ini memohon maaf serta kebebasan dari dosanya sudah menawan mereka itu. Aku sendiri, aku juga mau mohon Sri Baginda memberi maaf sebab aku sudah lancang berani menahannya. Bukan main herannya raja ini. Puluhan wisu dan pemimpin gilimkun, yang semuanya pilihan, dan mereka dibantu juga begitu banyak busu, hingga jumlah mereka mendekati seratus jiwa, telah kena ditawan rombongannya Tan Hang ini. Itulah tak dapat dipikirkan. Tidak heran, pikirannya menjadi butek. Benarkah itu akhirnya dia menanya, suaranya bergetar. Mereka telah kena ditawan kamu. Tio Giyokho tertawa. Mereka kena dibekuk semua, seorang pun tidak ada yang lolosia menggantikan sincu atau gurunya menjawab. Jikalau Sri Baginda tidak percaya, di sini ada Yaupai mereka yang aku bawa. Dari dalam sakunya. Giyokho mengeluarkan sebuah bungkusan, ia lantas membuka itu dan melepaskannya. Maka, dengan menerbitkan suara berisik, sekumpulan Yaupai jatuh ke lantai dengan bunyinya yang nyaring. Yang delapan ada Gimpai dari wisu dari keraton, berkata Giyokho kemudian. Yang tujuh belasi alah Gimpai dari pemimpin-pemimpin Gilim Kun. Sri Baginda, cobalah tolong hitung, mungkin ada yang kurang, umpama kata sepotong. Untuk wisu dari keraton, Tai Lueguna memasuki keraton, melakukan tugas penjagaan, mereka memerlukan Gimpai, pertanda yang terbuat dari emas, yang diberikan oleh raja untuk barisan Gilim Kun, pei itu terbuat dari perak. Tio Giyokho menyebutkan jumlah yang tepat, maka Kian Cim Melongno. Tak perlu, tak ada pikirannya, untuk menghitung semua Yaupai itu. Selagi raja menjublak dengan matu dan mulut di pentang lebar, Tio Tan Hong berkata, masih ada satu barang kepunyaannya Tai Lue Chong Kean Hukun Chip. Untuk dia, buat mundar mandir di dalam keraton, dia tidak membutuhkan Kim Pai, jadi semua Kim Pai itu tidak termasuk kepunyaannya dari dia itu, aku cuma mengambil pedangnya, pedang mana aku sudah kirim ke pendopo Eng Butian, mungkin pedang itu sudah dapat diketemukan oleh wisu yang bertugas di pendopo itu. Hal ini sekalian saja aku memberitahukannya, supaya dengan begitu tidak usahlah mereka mencapotkan diri mencari aku. Pula aku hendak memberitahukan, aku mempunyai dua sahabat yang telah mewakilkan aku melayani semua tetamu, maka itu umpama kata dari sini ada dikirim orang untuk menjenguk mereka, pastilah pesuruh itu, pergi satu ditahan satu, pergi dua ditahan sepasang. Tio He pastilah mempunyai lain-lain wisu lagi di keraton ini, maka itu sengaja aku mengirimkan pedangnya Hu Chong Kean, sebagai nasihat untuk mereka agar mereka tidak usah pergi menyusul pula. Lagi-lagi hati Raja bercekat. Yang dikirim itu, yang dikepalai Hau Kuncip dan Cianti Yang Cun, semualah yang terpilih, maka itu, yang masih ada di istana bukanlah tenaga yang lihai. Raja mengetahui ini, tidak heran kalau hatinya gentar dan ciut. Maka masih sekian lama ia duduk bengong saja. Baru kemudian ia paksakan untuk bicara, hingga ia mesti bicara dengan menyeringai. Tio Sian Seng, katanya, suaranya tidak tegas, Kere bergurau kau ini rada-rada keterlaluan. Tan Hang segera menjura. Hambamu bersalah, terserah kepada keputusan Seri Baginda, ia kata. Ia menunjuki Romain berkhawatir. Melihat kelakuan gurunya, Gio Kong tidak dapat tidak tertawa. Kian Chin menjadi likat sekali. Ia mengerti bahwa ia tengah dipermainkan itu guru dan murid-muridnya. Tio Sian Seng, ia berkata terpaksa, tolong kau membagi muka kepadaku, tolonglah kau merdekakan mereka. Sungguh mudah untuk berbicara berkata Gio Kong selagi gurunya belum menyahuti. Mereka dapat dimerdekakan tetapi mereka tidak bakal melepaskan kami. Segala yang telah lewat, tim bakal tidak menarik panjang, berkata Raja. Tim cuma mohon mereka itu dimerdekakan. Lain-lainnya hamudah untuk didamaikan. Kata-kata Seri Baginda ialah kata-kata emas, berkata Tan Hang. Bukankah Seri Baginda mengatakannya segala kejadian yang telah lewat tidak ditarik panjang? Kenapa kamu tidak mau lekas mengaturkan terima kasih? Kian Chin menjadi jengah sekali. Ia telah melepaskan kata-katanya itu. Xin Chu dan Giyok Hou lantas memberi hormat mereka, dan Raja itu terpaksa menerimanya. Tio Sian Seng, dapatkah mereka segera dimerdekakan? Ia bertanya. Di dalam hal ini masih ada sesuatu yang sulit, Tan Hang berkata. Apakah itu? Gampang untuk memerdekakan mereka, berkata orang Sitiou ini. Apalah yang dikhawatirkan ialah wisu dan pemimpin Gilim Kun itu nanti tidak berani pulang. Mereka itu telah menerima titah untuk melakukan penangkapan kepada orang jahat. Bukankah si penjahat tidak dapat dibekuk dan bingkisan yang hilang tidak dapat dirampas pulang? Mereka itu takut dianggap bersalah, kira bagaimana mereka berani kembali untuk menyerahkan tugas? Tadinya Tim tidak mengetahui duduknya hal, Tim menyangka perampasan terjadi oleh penjahat biasa saja. Berkata Raja sekarang Tim telah mendapat tahu bingkisan itu sebenarnya dipakai oleh Sian Seng dan murid-muridmu bertiga, maka pasti sekali Tim bakal mengeluarkan putusan untuk menghapus perkara itu. Leluhur Sian Seng dulu hari pernah menghadiahkan barang permata, maka sekarang pun anggap Tim telah mengembalikannya kepada Sian Seng. Tidakkah urusan menjadi beres karenanya? Terima kasih banyak untuk kebaikan Sri Baginda ini, Tan Hang bilang. Hanya aku masih mempunyai satu urusan yang memusingkan kepada Sri Baginda. Benar-benar Raja merasai kepalanya sakit. Silahkan menyebutkan itu, Sian Seng, katanya. Terpaksa mengenai perampasan bingkisan itu, Sri Baginda telah berjanji akan tidak menarik panjang, berkata Tan Hang. Berhubung dengan itu, juga semua wisu dan pemimpin gilimkun telah memperoleh kebebasannya. Sekarang tinggal itu sekalian busu dari pelbagai provinsi, mereka masih belum bebas, sedang juga sunbu dari pelbagai provinsi itu masih belum mendapat tahu tentang keputusan menyudahi perkara perampasan itu. Oleh karena ini bisa terjadi sekalian sunbu itu nanti tetap memaksa semua busu itu bertanggung jawab hingga mereka tetap dimestikan mencari pulang semua bingkisan yang telah dirampas itu. Tentang itu mudah, berkata Raja Tim nanti menyiarkan pemberitahuan kepada semua provinsi untuk menghabiskan urusan itu, supaya semua busu memperoleh kebebasannya. Kian Cim berbuat begini dengan terpaksa. Kalau ia membebaskan semua wisu dan perwira gilimkun, semua sunbu pun harus membebaskan semua busu itu. Tio Tan Hang senang mendengar kata-kata Raja itu. Ini memang maksudnya kenapa ia menawan dan menahan rombongannya hukun cip itu. Tio Sian Seng, semua permintaanmu telah diterima baik, berkata Raja kemudian, maka itu sekarang tim ninta supaya Sian Seng melepaskan semua wisu, perwira gilimkun dan busu itu. Kalau hal ini lambat diurusnya, apabila urusan sampai tersiar dan diketahui oleh orang banyak, itulah tidak bagus. Tan Hang tertawa. Baiklah Seri Baginda tidak menguatirkan itu, ia berkata pasti besok mereka akan dibebaskan. Hanya sekarang aku masih mau minta Seri Baginda suka membebaskan juga dua orang. Siapakah mereka itu tanya Raja? Mereka lah dua orang murid dari Butong Pei, menyahut Tan Hang. Yang satu Ko Into Jin, yang lain Kuk Yogi. Mereka itu ialah yang mengantarkan bingkisan dari Provinsi Owapak. Cianti Yang Cun tidak menghargai jasa mereka itu, bahkan karena salah mengerti, mereka sudah ditangkap dan ditahan hingga sekarang ini. Inilah gampang, berkata Raja. Nanti tim mengirim seorang siwi ke kantor wisu untuk menetahkan mereka itu di merdekakan. Raja bersikap begini gampang karena hatinya sudah tawar. Ingin sekali ia agar Tan Hang bertiga lekas-lekas meninggalkan keraton, supaya semua wisu dan anggauta gilimkun lantas pulang. Baru Raja mengatakan demikian, atau mendadak ia menjadi melengat. Ia ingat bahwa tadi ia memanggil wisu, tidak ada wisu yang muncul. Ia tidak mendapat jawaban dari sekalian wisunya, entah kemana perginya mereka itu. Ia mau menduga bahwa sekalian wisu itu juga tentulah sudah dipengaruhkan Tio Tan Hang. Habis, wisu yang mana yang dapat dipanggil untuk dititahkan? Tan Hang mengawasi Raja, ia bisa membadai hati orang. Ia bersenyum. Apakah Sri Baginda hendak mencari wisu ia tanya? Sudah ada beberapa orang yang pulang, lantas ia berteriak, Hai, kenapa kamu masih tidak mau masuk kemari? Kata-kata itu belum habis diucapkan, atau mendadak pintu ditabrak hingga menjeblak dan mengasih dengar suara berisik, lantas beberapa orang nerobos masuk. Seraya mereka memutar golok dan pedang, untuk menerjang. Melihat datangnya orang-orang itu, Ia Sin Chu menyambut dengan Kim Hoa. Hebat kesudahannya serangan bunga emas itu. Beberapa orang itu, ialah wisu semuanya, lantas pada berdiri diam dengan pelbagai sikap mereka, ada yang kakinya lagi bertindak, ada yang tangannya diulurkan, ada yang matanya dibuka lebar. Mereka semua berdiam bagaikan patung. Sebenarnya merekalah beberapa wisu, yang tadi keluar dari kantornya untuk meronda. Mereka tidak melihat datangnya Tan Hong bertiga. Ketika mereka tiba di sebuah kamar Taikam di sisi Eng Butian, mereka melihat kawan-kawannya lagi berdiri menjeblak di depan pintu. Mereka menjadi heran dan curiga, lantas mereka menduga jelek. Satu di antaranya lantas menghampirkan, guna menolak tubuh rekan itu. Begitu ditolak, beberapa wisu itu roboh tak berdaya mereka menjadi kaget, lantas mereka menduga duduknya hal. Kurban-kurban itu tidak dapat bicara dan tidak bisa berkutik juga sebab tadi mereka sudah kena ditotok oleh pengiringnya Wok Lin, ialah Tio Tan Hong. Dalam kagetnya, beberapa wisu itu menjadi ketakutan. Itu artinya telah ada orang jahat memasuki istana dan keraton. Itulah berbahaya. Mereka menghuatirkan keselamatannya Raja. Ketika mereka tidak berdaya menyadarkan rekan-rekan itu, mereka memburu ke dalam, dengan niat melihat dan melindungi junjungan mereka. Setibanya mereka di muka kamar tulis Raja, kembali mereka kaget. Mereka mendapatkan dua wisu, yang menjadi kepala dan pembantunya juga berdiri diam bagaikan patung-patung hidup. Mereka ini juga tak berkutik matanya teranglah mereka pun sudah kena ditotok seperti yang lain-lain. Ketika itu dari dalam kamar terdengar suara orang bicara. Mereka mengenali suara Raja, hati mereka mulai lega. Lantas mereka memasang kuping. Mereka tidak berani lancang masuk karena mereka tahu Raja lagi berbicara sama pangeran muda Boklin. Hanya suaranya si pangeran yang tidak terdengar sama sekali, sebab selama itu Boklin terpaksa berdiam saja. Sementara itu, Tan Hang sudah mendengar suara orang dan ia dapat menduga siapa mereka itu. Maka itu, setelah tiba saatnya, ia mengasih dengar panggilannya itu. Tidak beruntung untuk semua wisu itu, begitu menerobos, mereka disambut sincu, hingga mereka juga mesti berdiri diam sebagai patung-patung dengan pelbagai sikapnya itu. Tan Hang mengawasi mereka, ia tertawa dan berkata, rupa-rupanya mereka ini menganggap kami sebagai orang-orang jahat yang hendak membinasakan mereka. Aku harap Sri Baginda suka mengasih keterangan pada mereka tentang siapa adanya kami. Biar bagaimana, Kian Chin kaget, hingga mukanya pucat. Ia telah menyaksikan lihainya sincu. Diam-diam ia menyedot hawa dingin, katanya di dalam hati, muridnya Tio Tan Hang begini liai, pantas orang-orang kosan dari istana kena mereka tawan. Jikalau mereka berniat jahat, mana bisa aku duduk diam dengan selamat? Selagi Raja belum sadar, Tan Hang tertawa dan kata pada muridnya, sincu, mereka tidak tahu duduknya. Hal, mereka tidak dapat dipersalahkan. Kau bukalah jalan darah mereka. Sincu menurut. Lebih dulu ia pergi memunguti semua bunga emasnya, habis mana ia menepuk setiap wisu itu, untuk membebaskan mereka dari totokan, hingga sekejap kemudian, mereka itu mendapat pulang kemerdekaan mereka dengan malu dan tunduk, mereka menyimpan senjatanya masing-masing, lantas mereka pada berdiri di pinggir. Lekas juga Raja mendapat pulang ketabahwannya. Tio Sian Seng ini ialah sahabat karib tim, ia lantas. Berkata, jangan kamu berlaku kurang ajar terhadapnya. Kata-kata ini sudah tidak perlu lagi, bukan saja semua wisu itu sudah mengerti duduknya hal, mereka pun baru saja mendapat ajaran. Mereka terus berdiri diam dengan likat. Juga bebaskanlah kedua tuan wisu yang berada di luar pintu, kata Tan Hang pada muridnya. Mereka sudah berdiri terlalu lama di sana. Gio Kho yang menyahuti gurunya, ia lantas pergi keluar, guna membawa masuk kedua wisu itu, lalu di depannya Raja, ia membebaskan mereka bukan main malunya mereka, dengan jengah mereka lantas berdiri di pinggiran, mulut mereka bungkam. Sekarang ada orang yang dapat dititahkan, berkata Tan Hang, untuk menyadarkan Raja. Silakan Seri Baginda menitahkan untuk memerdekakan dan mengambil Ko Into Jin dan Kuk Yogi. Raja terpaksa menurut. Ia tanya dulu dengan jelas tentang kedua orang Butong Pei itu, lantas ia menulis firmannya, guna membebaskan mereka itu, kemudian ia suruh seorang busu lekas pergi menjemput mereka. Tio Gio Kho lantas berkata, di Eng Bu Tian sana ada beberapa wisu yang tertotok suhu, baiklah minta beberapa tuan ini pergi membebaskan mereka, dengan begitu tak usahlah kita berabeh pergi ke sana lagi. Kami tidak dapat membebaskan totokannya Tio Sian Seng, berkata beberapa wisu itu, tunduk. Itulah gampang, kata Tan Hang. Siaw Hau Chu, kau wajarilah mereka ini. Gio Kho menurut. Ia mengajak beberapa wisu itu ke samping, di situ ia memberi petunjuk kepada mereka. Ia menggunakan tempo sekian lama, baru mereka itu mengerti. Raja menyaksikan semua itu, ia merasa sangat tidak enak. Pikirnya, semua hamba ini tim telah pilih dengan susah payah, siapa tahu di tangannya Tio Tan Hang, mereka hanyalah segala tahang nasi tentu sekali, sambil menantikan, ia tidak bisa membungkam saja, ia pun jengah sendirinya, dari itu dengan memaksakan diri, ia berbicara sama Tan Hang. Ia menanyakan urusan ketentaraan dan pemerintahan, guna mengurus negara. Tan Hang suka melayani Raja Bicara, ia mengasih dengar perundingannya yang membuat Kaisar itu kagum, hingga dia mendengarinya dengan sungguh-sungguh hati. Selang satu jam, Ku Into Jin dan Ku Ki Ugi dibawa masuk. Heran mereka melihat Tan Hang duduk bersama Raja. Tan Hang lantas tertawa terhadap mereka itu dan berkata, paman guru kamu sekalian lagi menantikan kamu, sekarang sudah bukan siang lagi, lekas kamu mengaturkan terima kasih kepada Seri Baginda Raja, lantas lekas-lekas kamu berangkat pergi. Walaupun mereka tidak mengerti, dua murid Butong P itu menurut kata-kata orang Sitan ini. Raja pun mengangkat cawan araknya mengajak tetamunya minum, sebagai tanda mengantarkan tetamunya pergi. Terima kasih berkata sincu pada Raja. Ia mengaturkan terima kasih bual pelbagai bingkisan yang dirampas itu, yang perkaranya disudahi saja. Bok Lin yang sekian lama terus berdiam saja, turut mengucapkan terima kasih. Tan Hang memberi hormat pada Raja, untuk pamitan, setelah itu, ia mengundurkan diri, diturut oleh murid-muridnya itu terhitung Bok Lin Raja mengawasi orang berlalu, hatinya tidak enak. Mengenai Bok Lin, ia pun bercuriga. Orang berjalan keluar dengan melewati taman. Sampai di situ barulah Kuki Yugi, yang tidak mengerti duduknya perkara, minta keterangan dari Tan Hang. Sesudah Tai Hiap itu memberi penjelasan, baru ia ketahui duduknya hal. Di samping kagumnya bersama-sama Kou. Ini ia mengaturkan terima kasih pada Tan Hang dan sincu semua. Tio Giyok Hong tertawa ia kata pada Koin, Koin Lao Toh, tanpa berkelahi kita tidak berkenalan, maka sekarang tidak seharusnya kau membenci pula padaku. Imam itu jengah tetapi hatinya lega. Tengah mereka berjalan dengan gembira, di depan mereka terlihat mendatanginya serombongan wisu. Eh apakah itu bukannya yang Chong Hei Giyok Hong tanya selagi ia mengawasi. Salah seorang benarlah Chong Hei, dia kaget melihat rombongan Tan Hang, dengan cepat dia lari ke antara pohon-pohon bunga. Sincu sebal, ia menimpuk dengan sebiji Kim Hoa tetapi ia gagal. Sudah jarak mereka masih terlalu jauh, Chong Hei pun gesit sekali. Sebenarnya Chong Hei itu, sehabisnya kabur dari rumahnya Tiat Keng Sim karena diusir In Hang, kecurigaannya bertambah keras. Ia menjadi sangat penasaran. Karena ini ia pergi ke istana, ia ingin mengajukan laporan rahasia kepada Raja. Ia sudah tidak menjadi Chong Keng lagi, tapi sebab banyak kenalannya, ia bisa masuk ke istana. Ada wisu yang suka mengantarkan dia. Ia tidak sangka di situ di dalam taman. Ia bertemu sama rombongannya Tio Tan Hang. Begitu ia melihat mereka itu, lantas ia menyelunduk pergi. Sincu penasaran, ia menimpuk sampai tiga kali, semuanya gagal. Tio Tan Hang tertawa. Sudah, Sincu, tak usah kau kejar dia berkata guru ini. Jikalau kau khawatir dia nanti banyak bacot, nanti aku yang membiarkan dia tidur sebentaran. Guru ini dengan sebat menjumput sepotong batu, dengan dua jarinya ia segera menyentil ke arah tempat ke mana Chong Hei menyingkir. Menyusul itu terdengar suara tubuh roboh serta terlihat banyak bunga rontok berhamburan. Sebab Chong Hei kena terhajar punggungnya, terkena jalan darahnya, hingga dia roboh tak sadarkan diri, robohnya merusak banyak pohon bunga, hingga ada cabangnya yang lagi berkembang, melesat dan mental. Yang Chong Hei ialah bekas Tai Wee Chong Kean, pada belasan tahun yang lalu ialah salah seorang dari keempat kiam kek, ahli pedang, yang kesohor, sekarang dia kena direbohkan secara demikian gampang oleh Tan Hang, sedang dia sudah menyingkir dan menyembunyikan diri di antara pepohonan, maka itu beberapa wisu, yang berada bersamanya, menjadi ketakutan sekali, mereka bersembunyi berpencaran, tidak ada seorang juga yang berani bersuara. Dia terkena apa yang dinamakan jalan darah tidurnya, berkata Tan Hang kepada sekalian wisu itu. Dia bakal tidur satu hari dan satu malam, nanti dia bebas sendirinya jangan ada di antara kamu yang usil, yang mencoba menolongi dia sebelum waktunya dengan begitu, dia bisa menjadi celaka karenanya, untuk selamanya dia tak akan sadar lagi. Di antara beberapa wisu ada yang mengenali Tan Hang, apabila mereka mendapat kenyataan Tan Hang tidak mengganggu mereka, dia menyahuti bahwa dia mengerti, lalu mereka mengangkat tubuh Chong Hai buat dibawa pergi dari gombolan pohon bunga itu. Tan Hang tertawa, lantas bersama murid-muridnya ia berjalan terus meninggalkan taman. Sekalian wisu itu cuma bisa mengawasi mereka. Sekeluarnya dari pintu belakang, mereka berlalu di jalan besar. Yang Chong Hai jahat sekali, mengapa suhu mengasihani dia? Tanya boklin di dalam dunia ini ada terlalu banyak manusia semacam. Yang Chong Hai, sahut sang guru bersenyum, mereka terlalu kemaruk sama uang dan pangkat. Cukup ji kalau mereka diberi peringatan saja yang penting untukmu sekarang. Terang ialah lekas-lekas membawa Cihumu berlalu dari kota raja dikhawatirkan, kalau Chong Hai mendusin, dia nanti ngoceh tidak keruan di depan raja. Menurut keterangan Nci In Hang tadi, mungkin yang Chong Hai sudah mengetahui kengsim mati berlagak, berkata Sin Chu, maka itu apa tidak mungkin, selama Chong Hai datang ke istana, dia sudah membocorkan rahasia. Jikalau itu benar, itulah rahasia yang dia ketahui sendiri, Tan Hang bilang, dengan begitu, mestinya dia sendiri juga yang akan membuka rahasia kepada Kaisar, hingga takkan mungkin dia sudah membocorkan rahasia itu. Mereka bicara terus sambil bicara, tiba di rumah kengsim, hari sudah maghrib. Kiam Hang keluar menyambut. Kapan Ko Into Jin dan Kuk Yogi melihat nona itu, yang mereka kenali, mereka jengah. Mereka ingat bagaimana mereka pernah dipermainkan nona yang liai, cerdas dan jenaka itu. Tapi Kiam Hang berlaku manis. Sudah beberapa hari Jiwi berdiam di kantor gilim kun, kamu memikin bergelisah paman guru kamu, dia berkata tertawa. Dia sedang menantikan kamu. Apakah dia bersendirian saja? Tanya Tan Hang. Ya, dia sendiri saja, jawab Kiam Hang. Sudah berapa lama dia datang? Tan Hang belum lama. Tan Hang agaknya heran. Ia cepat bertindak masuk ke dalam. Cid Seng Chu lantas dapat diketemui. Dia beroman kucai. Kuki Yogi dan Ko Into Jin maju, untuk memberi hormat. Tetapi dia tidak nampak gembira. Dia cuma berkata, syukur Tio Tai Hiap mengatur tipu daya yang bagus untuk menolong kamu. Kamu telah menderita, pergilah kamu beristirahat. Tan Hang sebaliknya mengawasi imam itu. Eh, kau bertempur sama siapa? Ia tanya. Aku tahu Ho An Ki tidak begitu lihai hingga dia dapat melukakanmu. Tan Hang telah minta Cid Seng Chu pergi menawan Ho An Ki. Untuk itu imam itu diminta membawa suratnya Hukun Cip. Tan Hang ingin memberi ajaran adat pada Ho An Ki lantaran dialah yang membuka rahasia kedatangan Seng Chu ke kota raja. Karena ingin memangku pangkat pula, Ho An Ki sudah melupakan persahabatannya dan berbuat cianat itu. Benar ayah Ho An Ki ialah salah satu dari tiga jago pak hia tetapi Tan Hang tahu betul Ho An Ki sendiri tidak gagah, iya. Anggap dapatlah Cid Seng Chu menawannya. Siapa tahu, Ho An Ki itu licik dan dia membuatnya orang terluka dengan dia sendiri bebas. Bagaimana duduknya? Susiok tanya Ki U Gi heran. Ko In pun kaget dan turut menanyakan paman guru itu. Cid Seng Chu tertawa menyeringai, ia memberikan keterangannya seperti berikut, ini dia yang dibilang, perau karam dikobakan. Ho An Ki sangat licin. Ketika aku pergi padanya dengan membawa suratnya Ho Kun Cip, aku berniat memancing dia keluar dari rumah untuk terus digiring kemari. Dia tinggal di rumah seorang bekas rekannya, aku tidak ingin mebekuk dia di sana, supaya aku tidak usah membuat banyak berisik. Aku percaya, asal dia keluar dari rumah rekannya itu, dapat aku menguasai dia. Apa mungkin pada suratnya Ho Kun Cip itu ada sesuatu tanda untuk mengisiki dia? Gio Hong tanya. Aku pernah lihat surat itu, aku tidak dapatkan apa-apa yang mencurigai, kata Seng Chu. Justeru surat itu yang membuka rahasia. Kalau tahu begitu, begitu bertemu muka, aku bekuk padanya. Apakah itu yang membuka rahasia? Seng Chu tanya. Sesudah Ho An Ki membaca suratnya Ho Kun Cip, dia tidak mengasih kentara apa-apa. Dia bilang, karena dia dipanggil oleh Huta Ijin, dia perlu salin pakaian. Dia lantas masuk ke dalam dan aku duduk menanti di kamar tetamu. Siapa tahu, begitu dia berada di belakang pintu, dia segera menutup dan mengunci pintu itu. Kedua daun. Pintu terbuat dari besi. Aku lantas mau mendobrak pintu, guna meloloskan diri keluar dari situ. Justeru itu, aku diserang dengan anak panah yang beracun. Di dalam kamar itu, sulit untuk aku berkelit. Aku paksa menggempur tembok. Tepat tembok gempur, sebatang panah mengenai lenganku. Itu waktu aku mendengar Ho An Ki tertawa dan berkata mengejek padaku, kau dapat mendusai lain orang, tidak aku. Jikalau aku tidak menjelaskan, mati pun kau tidak puas. Di surat itu ada tanda minyak. Di atas meja di dalam keraton, mana ada minyak? Maka pastilah itu minyak dari meja di dalam kuil. Inilah benar di luar dugaan. Sebenarnya Tio Tan Hang sudah berlaku terliti, ia menggunakan kertas tulis yang bersih, tetapi waktu ditulis, kertas diletaki di atas meja abu kuil dan di sana ada sisa minyak. Maka ia menghela nafas. Inilah kekeliruanku, ia akui. Ho An Ki cerdik sekali, dia sebenarnya pandai, sayang dia sesat jalan. Aku telah terkena panah, Ho An Ki menyangka aku bakal terbinasa, Chit Seng Chu melanjuti ceritanya. Tapi aku bisa menyerbu tembok, aku dapat lolos, bahkan aku berhasil melukakan beberapa busu di dalam rumah itu. Dia ketakutan, dia lari. Jikalau aku tidak khawatirkan racunnya anak panah nanti keburu bekerja, tentulah aku sudah susul dan hajar dia hingga mampus. Demikian terpaksa aku membiarkan dia kabur. Bagaimana sekarang dengan luka susuk? Tanya Kyo Gi. Ho An Ki bukan ahli panah, biar panahnya beracun, dia tidak dapat membinasakan aku dengan racunnya itu. Pula itulah bukan panah beracun yang dapat segera membinasakan orang. Aku membuat darah kotor kumpul di jari tengah, lalu jari itu aku belek, untuk mengeluarkan semua racun, kemudian aku pakai obat. Di situ juga aku bisa membuat bahaya itu hilang, tetapi selama itu, Ho An Ki sudah lari pergi. Ho An Ki bukan si orang penting, aku pun cuma ingin menghajar adat padanya, karena dia sudah pergi, biarlah, kata Tan Hong. Mari kita lihat kengsim. Mereka masuk ke dalam. Segera tutup petinya kengsim dibuka, maka di dalam situ kelihatan dia rebah, mukanya bersemul kuning dan alisnya hitam, di ujung hidungnya ada beberapa tetes keringat, sedang napasnya terdengar menggeros. Bok Lin segera mengasih bangun, selama mana, dari tenggorokannya terdengar suara gerijukan. Kedua matanya terus tertutup rapat. Itu artinya dia sudah hidup pula tetapi belum sadar. Sin Chu terharu. Ia ingat orang membela padanya, hingga orang tidak takut berkurban. Benar dulu hari itu, perbuatan kengsim kurang tepat, tetapi itu dapat dimaafkan. Karena ini ia mendekati, untuk memeriksa jalan napas di hidung orang. Ia mendapatkan hembusan napas dingin. Ia berkhawatir juga. Dia mengandali soat lian, jiwanya dapat dijamin, katanya pada gurunya. Bagaimana dengan tenaga dan ilmu silatnya? Bukankah ia membutuhkan tempo tiga tahun untuk pulih kembali? Tidak, itulah tiada halangannya sama sekali, menyahut Tan Hong. Ia merebahkan orang didipan, ia menambahkan, dia sebenarnya mesti mendusin selang tiga hari, tetapi besok Buklin mesti segera berangkat, dia tidak dapat diantapkan saja.